Mouji mengirimkan kehendak spiritualnya ke laut dan memang, kehendak spiritualnya tidak mampu menembusnya sama sekali. Mouji langsung berjalan ke laut dan seperti yang dikatakan Wei Jie, daya apung lautnya terlalu kuat. Untungnya, energi unsur dewanya masih berguna saat Mouji perlahan tenggelam ke dalam laut. Tidak banyak orang di tepi laut sarang domain dewa sehingga tidak seorang pun melihat Mouji tenggelam ke dalam laut. Atau lebih tepatnya, kalaupun ada yang melihatnya, tak akan ada yang peduli. Mouji berjalan menuju laut dalam sambil mencoba menggunakan keinginan spiritualnya. Namun, dia masih tidak dapat menggunakannya. Bahkan jika Mouji memadatkan mata spiritualnya, mata spiritualnya hanya dapat melihat dalam radius 10 meter. Jika dia mencoba menggunakan kemauan spiritualnya secara paksa, lautan kesadarannya akan segera merasakan nyeri yang membengkak. Untungnya, dia masih bisa menggunakan mata spiritualnya. Meskipun hanya 10 meter, itu jauh lebih baik daripada menggunakan tangannya untuk menyentuh dasar laut tanpa kemauan spiritual. Mouji tidak hanya memiliki mata spiritualnya tetapi juga saluran penyimpanan rohnya. Saat Mouji memperluas saluran penyimpanan rohnya keluar, dia terkejut dan kemudian gembira. Saluran penyimpanan rohnya sebenarnya sama seperti saat dia berada di luar inkubasi sarang domain dewa, tidak terpengaruh sama sekali. Di bawah kemauan spiritualnya, seluruh dasar laut sarang domain dewa tidak terhalang dan tidak ada yang dapat bersembunyi darinya. Pembentukan laut sarang domain dewa pasti terkait dengan inkubasi sarang domain dewa. Jika tidak, lautan kesadarannya tidak akan dapat menggunakan keinginan spiritualnya, tetapi keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya. Karena dia dapat menggunakan kemauan spiritualnya, Mouji dapat melakukan segala sesuatunya dengan lebih mudah. Tak lama kemudian, keinginan spiritualnya menemukan beberapa kultifator yang tengah mencari di dasar laut. Para kultifator ini tidak dapat melihat apapun di dasar laut sehingga mereka hanya dapat mengandalkan indera mereka sendiri untuk menemukan pasir lima elemen. Saluran penyimpanan roh memang merupakan senjata yang hebat karena telah membantunya dua kali di sarang domain dewa. Mouji tidak lagi memiliki keraguan saat kehendak spiritualnya menyebar ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, kemauan spiritualnya telah menemukan dua pasir lima elemen jenis air dan satu pasir lima elemen jenis tanah. Saat Mouji terus menyelam lebih dalam ke laut, Mouji menyimpan pasir lima elemen. Terlebih lagi, Mouji menemukan bahwa ada jenis pasir lima elemen yang baik dan buruk. Jenis pasir lima elemen yang bagus memiliki hukum lima elemen yang jelas dan pada dasarnya berukuran sebesar kepalaan tangan bayi. Pasir lima elemen yang malang itu memiliki atribut elemen yang sangat lemah dan ukurannya jauh lebih kecil. Yang terkecil hanya seukuran telur puyuh, sedangkan yang terbesar hanya seukuran telur ayam. Hanya dalam beberapa hari, Mouji telah mengumpulkan sedikitnya seribu keping pasir lima elemen. Meskipun jumlah pasir lima elemen berbeda untuk setiap atribut, setidaknya ada 150 set. Mouji memilih beberapa tumpukan pasir lima elemen dan menaruhnya di tas penyimpanannya. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian. Pasir lima elemen memang bagus, tetapi dia telah menemukan begitu banyak set pasir lima elemen sehingga sudah cukup baginya untuk disempurnakan. Lebih dari itu tidak akan berguna. Dengan begitu banyak pasir lima elemen di tubuhnya, Mouji tentu saja tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran lainnya. Gelombang kejut yang kuat dapat dirasakan, menyebabkan Mouji berhenti. Kehendak spiritualnya dengan hati-hati terkunci pada radius 30 meter, lalu perlahan meluas keluar. Berdasarkan pengalaman Mouji, meskipun laut sarang domain dewa sangat besar, namun tidak berbahaya. Gelombang di dasar laut disertai dengan gelombang kejut energi unsur yang kuat. Jelas, itu disebabkan oleh pertempuran. Saat kehendak spiritual Mouji meluas hingga 30 meter, ia melihat sosok yang dikenalnya, Kuyu. Mouji mengenal wanita ini. Dia sangat cantik. Belum lama ini, dia datang ke perkemahan Sekte Fana Surgawi untuk meminta bantuannya. Saat itu, dia menolaknya. Saat ini, kondisi Kuyu sangat buruk. Ada luka di dadanya, dan darah segar merembes ke dalam air laut. Di sisi lain, Kuyu memiliki ekspresi waspada di wajahnya. Mouji tahu bahwa wanita ini masih seorang tunanetra di laut sarang domain dewa. Meskipun dia tampak waspada, dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk bertahan melawan bahaya dunia luar. Mouji tidak melanjutkan untuk pergi. Meskipun sebelumnya dia tidak menyetujui permintaan Kuyu, dia tidak membenci Kuyu. Wanita ini cantik. Meskipun dia berasal dari Sekte Besar, dia tidak sombong. Meskipun mereka berdua berasal dari Sekolah Dao Forgotten Creek, Kuyu memberi Mouji perasaan yang jauh lebih baik daripada Lan'o. Mouji kembali mengulurkan kehendak spiritualnya. Yang membuatnya bingung adalah dia tidak melihat ada yang menyerang Kuyu. Setelah beberapa saat, Mouji menyadari bahwa Kuyu ingin mengapung perlahan. Namun, tepat saat kaki Kuyu meninggalkan dasar laut, cahaya pembunuh yang sangat tipis menerobos air laut dan melesat ke dahi Kuyu. Mouji dapat melihatnya dengan jelas, tetapi Kuyu sama sekali tidak menyadarinya. Cahaya pembunuh yang menyerang Kuyu ini tidak memancarkan energi apapun. Dimanapun cahaya pembunuh itu tidak mencapai, bahkan tidak ada sedikitpun riak di air laut. Karena itu, Kuyu tidak menyadarinya sama sekali. Karena cahaya mematikan ini, Mouji akhirnya melihat orang yang menyerang Kuyu. Orang ini menggunakan semacam harta karun ajaib. Seluruh tubuhnya berwarna sama dengan air laut. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, mereka mungkin tidak dapat melihatnya. Mouji ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana orang ini menemukan posisi Kuyu. Namun, dia tetap memutuskan untuk membantunya. Tepat saat Mouji hendak menyerang, Kuyu juga menyadari serangan ini. Dia bergerak ke samping dan mengeluarkan belati. Kemauan spiritual tidak bisa digunakan di sini. Dia hanya bisa mengeluarkan belati. Ledakan. Belati itu mendarat tepat di atas cahaya pembunuh itu. Karena serangan ini, luka di dada Kuyu menjadi semakin besar. Air laut di sekitarnya mulai berfluktuasi hebat lagi. Bagaimanapun, Kuyu berhasil menyelamatkan nyawa kecilnya. Hanya saja setelah serangan ini, Kuyu menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak lagi melayang ke atas. Sebaliknya, dia mundur dengan hati-hati. Kuyu ini memang memiliki beberapa keterampilan. Dia memang murid inti dari sebuah sekte besar. Mouji tidak menunggu lebih lama lagi. Dia menembakkan panah kehendak spiritual. Panah kehendak spiritual ini jauh lebih kuat daripada pancaran mematikan lawannya. Panah ini mengandung niat membunuh yang kuat. Panah ini membuat retakan di air laut saat melesat ke arah orang yang menyerang Kuyu. Hah! Anak panah itu menembus dada orang yang menyerang Kuyu. Tubuh orang itu tidak dapat lagi menyatu dengan air laut. Darah segar berceceran di mana-mana. Orang yang menyerang Kuyu ini dengan panik mundur. Dalam waktu singkat, dia menghilang kekedalaman laut sarang domein dewa. Mouji mengagumi harta karun ajaib milik orang ini. Selain menembus tubuh orang ini, panah kehendak spiritualnya tidak meledak lebih jauh. Kuyu jelas bukan orang bodoh. Dia langsung bisa merasakan kekuatan serangan Mouji. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa seseorang sedang menolongnya. Orang yang menolongnya bahkan melukai orang yang menyerangnya. Dia tidak yakin di mana Mouji berada. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya di air laut. Kemudian, dia berlari ke permukaan laut. Mouji dapat menggunakan kehendak spiritualnya di dalam air. Dia tidak menunggu Kuyu muncul dari permukaan laut. Dengan beberapa teleportasi, dia menyerbu keluar dari laut sarang domein dewa dalam waktu singkat. Tepat saat Mouji pergi, Kuyu yang berlumuran darah mendarat di tepi laut sarang domein dewa. Setelah menelan beberapa pil, dia menatap permukaan laut sarang domein dewa. Akan tetapi, entah Mouji yang menyelamatkannya atau lelaki misterius yang membunuhnya, tak satu pun dari mereka muncul. Mouji tidak kembali. Dia berganti pakaian dan datang ke Tiandi Plaza di God Domain Ness. Pertarungan di Tiandi Plaza masih berlangsung sengit. Intensitasnya luar biasa. Mouji tidak tertarik dengan hal ini. Dia pergi ke aula urusan sarang domein dewa. Menurut Wei Jie, jika dia menemukan pasir lima elemen, dia dapat menukarkannya dengan token diok untuk memasuki sarang domein dewa yang baru diinkubasi di aula urusan sarang domein dewa. Ola urusan sarang domein dewa dipenuhi orang. Mouji melihat banyak antrean di jendela. Bahkan ada beberapa orang yang memberikan misi. Namun, tidak ada satu orang pun di bursa token diok untuk sarang domein dewa yang baru diinkubasi. Setelah beberapa pertimbangan, Mouji menyerap pada ide mengubah penampilannya. Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki metode penyamaran yang bagus. Sesuatu seperti pil Wimple Kering adalah sampah di alam ilahi. Kalau bukan karena batu kuali obat, Mouji pasti akan memikirkan cara untuk membeli pil pengubah penampilan, lalu kembali untuk menukarkan token diok. Setelah kejadian dengan batu kuali obat, Mouji yakin bahwa seluruh wilayah dewa akan memberikan perhatian khusus kepada para pembeli pil pengubah penampilan. Jika dia pergi membeli pil pengubah penampilan, dia akan langsung masuk ke dalam perangkap. Kau ingin menukarkan token diok untuk memasuki sarang domein dewa yang baru diinkubasi? Seorang dewa surgawi tingkat menengah menatap Mouji dengan kaget. Ada jendela untuk menukar pasir lima elemen dengan tempat untuk memasuki sarang domein dewa yang baru diinkubasi. Namun, tidak pasti apakah ada yang akan datang untuk menukarnya. Bukan karena pasir lima elemen lebih berharga daripada tempat untuk memasuki sarang domein dewa yang baru diinkubasi, tetapi karena pasir lima elemen terlalu sulit ditemukan. Dengan kata lain, bahkan jika ada orang yang datang untuk menukarkannya, itu tidak akan secepat itu. Sudah berapa lama berlalu, dan dia sudah menemukan pasir lima elemen. Benar sekali, tepat saat Mouji mengatakan itu, dia melihat papan nama kecil di sampingnya. Pada papan nama itu, tertulis dengan jelas bahwa cara menukar pasir lima elemen dengan token diok untuk memasuki sarang domein dewa yang baru diinkubasi adalah sebagai berikut, logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap set dapat ditukar dengan satu token diok. Jika dia memperoleh dua set pasir lima elemen pada saat yang sama, dia akan dapat menukarnya dengan tiga token diok. Ketika Mouji melihat bahwa lima set pasir lima elemen dapat ditukar dengan sepuluh token diok, dia tidak ragu untuk menyerahkan lima set pasir lima elemen tersebut. Kamu memperoleh lima set pasir lima elemen sekaligus. Dewa langit menatap Mouji dengan kaget. Dia bahkan lupa mengambil pasir lima elemen dari tangan Mouji. Mouji bertanya, apakah ada masalah? Mouji memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan orang-orang. Agak aneh baginya untuk mengeluarkan lima set pasir lima elemen. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia adalah Dasikiong, dan dia memiliki beberapa antek bersamanya. Oleh karena itu, di antara lima set pasir lima elemen, seperempat dari pasir lima elemen dengan mutu tertinggi terdiri dari pasir lima elemen dengan mutu terendah. Sisanya adalah pasir lima elemen dengan mutu menengah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dewa langit buru-buru menjawab. Setelah memeriksa lima set pasir lima elemen, dia menyerahkan sepuluh token Giyok kepada Mouji. Bahkan setelah Mouji meninggalkan aulah urusan, Dewa Surgawi ini masih belum sadar kembali. Dia menduga bahwa Mouji mungkin telah menemukan sarang pasir lima elemen di dasar laut sarang domain Dewa. Itulah sebabnya dia memperoleh lima set sekaligus. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Dahulu kala ada seseorang yang menemukan lebih dari seratus pasir lima elemen di tempat yang sama di laut sarang domain Dewa. Dia hanya bisa berkata bahwa keberuntungan Dewa baru yang lemah ini terlalu baik. 922 Setelah memperoleh sepuluh token Giyok untuk memasuki sarang domain Dewa yang baru diinkubasi, Mouji bergegas meninggalkan Tiandi Plaza dan kembali ke kediamannya. Meskipun dia benar-benar ingin pergi ke Tiandi Plaza untuk melihat pertunjukan para pengikut sekte Fana Surgawi, dia kehilangan minat saat memikirkan batu kuali obat. Dengan statusnya saat ini sebagai seekor semut, bahkan Pang Jie tidak dapat melindunginya. Jika seseorang menemukan jejaknya, dia pasti sudah mati. Di tepi laut sarang domain Dewa, di pantai yang berjarak setidaknya puluhan ribu mil dari tempat Mouji memasuki laut, seorang kultifator berlumuran darah tersandung. Auranya putus asa, tetapi matanya menyala dengan kebencian yang membara. Sejak debutnya, dia, Tai Zheng, tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Dia sebenarnya terluka parah oleh niat pedang yang tak terlihat. Jika bukan karena 3.000 armor air lemah miliknya, dia memperkirakan bahwa dia pasti sudah terbunuh. Sayang sekali dia belum menyempurnakan setelan air 3.000 lemah. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani bersekongkol melawannya, Tai Zheng, di dasar laut sarang domain Dewa, dia pasti akan membalas dendam. Bagi Tai Zheng, orang ini mudah ditemukan. Pastinya tidak banyak orang yang bisa melakukan teknik yang sama seperti dia di dasar laut sarang domain Dewa. Bahkan, mungkin tidak ada yang ketiga. Dia mengandalkan 3.000 weak water armor, yang merupakan harta karun ajaib yang mendekati level siantian. Itu bisa dianggap sebagai harta karun setengah siantian. Alasan mengapa itu disebut Half Inate adalah karena 3.000 weak water armor ini belum sepenuhnya terbentuk. Sebaliknya, itu telah disempurnakan oleh seseorang. Setelan air ini mengandung hukum langit dan bumi sendiri. Meskipun dia tidak menyempurnakannya sepenuhnya, dia masih dapat menggunakan setelan air lemah 3.000 ini untuk mengalirkan keinginan spiritualnya ke dasar laut sarang domain Dewa. Ini juga alasan mengapa dia bisa berkomplot melawan kuyuh. Awalnya, kuyuh pasti akan mati di dasar sarang domain Dewa. Yang tidak dia duga adalah seorang pria muncul di tengah jalan, merusak rencananya, dan bahkan menyelamatkan kuyuh. Hal yang melukainya kemungkinan besar adalah sejenis panah kehendak spiritual. Untungnya, armor air lemah 3.000 miliknya menghalangi niat membunuh dari panah kehendak spiritual. Jika tidak, lautan kesadarannya mungkin telah terkoyak oleh panah kehendak spiritual ini. Karena orang ini dapat memperluas kehendak spiritualnya di dasar laut sarang domain Dewa, dia pasti dapat menemukan pasir 5 elemen dalam jumlah besar. Jika dia ingin menemukannya, yang harus dia lakukan adalah mencari tahu siapa yang telah memperdagangkan pasir 5 elemen dalam jumlah besar. Sekalipun sekarang tidak ada seorang pun yang datang untuk berdagang pasir 5 elemen, dia dapat meminta anak buahnya untuk mengawasi orang-orang yang akan datang ke sini untuk berdagang pasir 5 elemen di masa mendatang. Sambil menghela nafas, Tai Zheng menyimpan pakaian airnya dan menelan beberapa pil penyembuh sebelum berganti ke pakaian baru. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, Tai Zheng yang tampak seperti hantu air telah berubah menjadi pria berotot. Wajahnya ditutupi janggut yang tampak seperti jarum baja. Wajahnya persegi dan matanya besar, membuat orang merasa bahwa dia orang yang benar dan pantang menyerah. Berdasarkan penampilan Tai Zheng, tidak seorang pun akan menduga bahwa dia bersembunyi di dasar sarang domain Dewa untuk menyergap Kuyu. Tidak lama setelah Mouji pergi, Kuyu muncul di aula urusan sarang wilayah Dewa. Dia langsung menuju jendela misi dan memposting misi. Dia membutuhkan sebagian dari pasir 5 elemen, dan persyaratannya akan dinegosiasikan secara langsung. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang memiliki pasir 5 elemen menderita kerugian. Alasan mengapa Kuyu mengeluarkan misi itu adalah untuk menemukan Mouji. Pikirannya sama dengan Tai Zheng. Karena orang yang menyelamatkannya dapat memperluas serangan kehendak spiritualnya di dasar sarang domain Dewa, dia pasti dapat menemukan pasir 5 elemen. Berbeda dengan Tai Zheng, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyelamatkannya secara langsung. Pada saat yang sama, dia ingin melindungi orang yang telah menyelamatkannya. Memang benar dia tidak terlalu kuat. Namun, sektanya adalah Forgotten Creek Dao School. Ini adalah salah satu sekte teratas di God Domain. Bagaimana bisa sekolah Dao Forgotten Creek membiarkan masalah ini begitu saja ketika ada yang berani berkomplot melawannya. Dia tidak menyangka bahwa Mouji telah pergi untuk menukar pasir 5 elemen tepat setelah meninggalkan laut sarang domain Dewa. Hampir tidak ada jeda di antara keduanya. Kalau saja dia bisa memikirkan hal ini, dia pasti akan pergi ke jendela untuk bertanya. Adik perempuanku, sungguh kebetulan. Kau di sini untuk memberikan misi. Tepat saat Tai Zheng berjalan menuju pintu masuk aula urusan, dia melihat Kuyu. Kuyu tidak asing dengan orang ini. Dia adalah salah satu murid inti dari sekte evolusi Dewa. Dia dapat dianggap sebagai masa depan sekte tersebut. Selain itu, karakter Tai Zheng sama seperti namanya, pantang menyerah dan tidak mau mengalah. Yang paling dibencinya adalah orang-orang hina yang berkomplot di belakang mereka. Salam, kakak senior Tai. Saya ingin mencari beberapa tumpukan pasir 5 elemen. Itulah sebabnya saya di sini untuk memberikan misi. Kuyu buru-buru membalas salam itu. Dia bisa merasakan bahwa Tai Zheng terluka dan napasnya sedikit tidak stabil. Namun, Tai Zheng sangat kuat. Terlebih lagi, Tai Zheng memiliki reputasi yang hebat. Selain itu, ia adalah murid penting dari sekte evolusi Dewa. Baik itu pertarungan selama masa inkubasi sarang domain Dewa maupun pertempuran di Tiandi Plaza sarang domain Dewa, siapakah yang mampu atau berani menyakiti Tai Zheng? Pasir 5 elemen tidak mudah ditemukan. Aku di sini untuk mencari adik laki-lakiku. Tai Zheng tersenyum. Ya, aku pergi dulu. Kuyu sangat terkesan dengan Tai Zheng. Dia tidak begitu mengenal Tai Zheng dan hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Saat melihat Kuyu meninggalkan aulah urusan, Tai Zheng sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa pikirannya sebelumnya salah. Kuyu datang ke sini untuk mencari pasir 5 elemen. Jelas, dia ingin menemukan orang yang menyelamatkannya. Dan orang yang menyelamatkan Kuyu adalah orang yang ingin dibunuh olehnya, Tai Zheng. Jika Kuyu tahu bahwa dia juga ada di sini untuk mencari orang yang memiliki pasir 5 elemen, dia mungkin akan mencurigainya. Kalau saja Kuyu tahu dia terluka parah, dia pasti akan mencurigainya. Tai Zheng tidak takut pada Kuyu sendirian. Namun, sekte di belakang Kuyu adalah sesuatu yang bahkan sekte evolusi Dewanya tidak berani memprovokasi dengan santai. Karena orang yang menyergapnya bisa menyebarkan keinginan spiritualnya di dasar sarang domen dewa, bagaimana mungkin dia bisa bersikap sederhana. Kalau dia berasal dari sekte seperti sekolah Dao Forgotten Creek, maka tidak baik baginya, Tai Zheng, jika ketahuan. Memikirkan hal ini, punggung Tai Zheng berkeringat dingin. Jika masalah ini terbongkar, bukan hanya reputasi yang dibangun Tai Zheng selama bertahun-tahun akan hancur, bahkan sekte evolusi dewa pun akan terlibat. Tai Zheng mengepalkan tangannya rat-rat. Ia berjalan mengitari aula urusan sambil berpura-pura mencari seseorang. Kemudian, ia berbalik dan meninggalkan aula urusan. Tepat saat Tai Zheng pergi, Kuyu berjalan keluar dari gedung di seberang balai urusan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Tai Zheng benar-benar sedang mencari seseorang. Hal ini membuatnya menggelengkan kepalanya. Siapakah Tai Zheng? Mengapa dia bersembunyi di dasar sarang domen dewa untuk menyergapnya? Bahkan jika Tai Zheng terluka, dia pasti tidak akan berada di laut sarang domen dewa. Mo Wu Ji Tepat saat Mo Wu Ji berjalan memasuki area pertemuan sekte di sarang domen dewa, dia mendengar suara memanggilnya. Mo Wu Ji menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah Liu Ruting. Wanita ini tampak seperti sudah lama pulih. Selain itu, wajahnya seperti bunga persik. Dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu, dia tampak lebih dewasa dan menawan. Salam, kakak senior Liu. Mo Wu Ji tahu bahwa Liu Ruting setidaknya berada di tahap dewa surgawi. Dia jauh lebih kuat darinya. Meskipun dia tidak banyak membantu Liu Ruting saat itu, dia tahu bahwa wanita ini agak pelin-pelan. Kalau dia tahu akan bertemu wanita ini, dia lebih suka bersembunyi di luar untuk sementara waktu. Sebelumnya, karena dia melihat seorang kultifator dengan punggung yang mirip dengan Yuzena, dia bersembunyi selama setengah hari sebelum berani masuk. Mengapa kau ada di sarang domain dewa? Bukankah kamu seorang murid luar? Apakah anda datang ke sini untuk membantu? Liu Ruting mengajukan serangkaian pertanyaan. Begitu mendengar beberapa pertanyaan dari Liu Ruting, Mo Wu Ji tahu bahwa wanita ini bahkan tidak repot-repot bertanya tentang dirinya dan Xin Yan Mo. Dia memang berubah-ubah seperti yang dipikirkannya. Mo Wu Ji memang tidak banyak membantu Liu Ruting. Namun, Xin Yan Mo cukup banyak membantu Liu Ruting. Setidaknya, Xin Yan Mo adalah orang yang membiayai perjalanan Liu Ruting kembali ke Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Oh, Lu Sing Teng itu hanya menanyakan namaku dan Xin Yan Mo sebelum pergi, kata Mo Wu Ji samar-samar. Wajah Liu Ruting langsung berubah marah. Lu Sing Teng benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia tidak mau mengaturnya, setidaknya dia harus memberitahu saya sehingga saya bisa mengaturnya sendiri. Mo Wu Ji tertawa dingin di dalam hatinya. Dia bahkan tidak berniat untuk berbicara. Jika wanita ini bersedia mengaturnya sendiri, dia akan tahu bahwa dia tidak berada di Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Kemarahan Liu Ruting menghilang secepat datangnya. Benar sekali, lalu mengapa kamu ada di sini? Ini adalah tempat berkumpulnya Sekte-Sekte di Sarang Domein Dewa. Mo Wu Ji berkata dengan tenang. Saya bergabung dengan Sekte Fana Surgawi. Penatua Sekte Fana Surgawi Wei Jie merasa bahwa saya memiliki fisik dan bakat yang luar biasa. Karena itu, dia menerimaku sebagai murid utamanya untuk mengelola penerimaan di Sekte tersebut. Of! Mendengar bahwa Mo Wu Ji akan mengatur penerimaan Sekte, Liu Ruting tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tampaknya menyadari bahwa tawanya tidak sopan terhadap Mo Wu Ji, dia buru-buru berkata. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Mo Wu Ji terkekeh. Tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengatakan itu padaku. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Mo Wu Ji tidak lagi peduli dengan Liu Ruting. Dia langsung berjalan menuju perkemahan Sekte Surgawi Fana. Mo Wu Ji, jika ada sesuatu yang kau perlukan bantuanku, jangan lupa untuk memberitahuku. Melihat Mo Wu Ji pergi, Liu Ruting bersikap seolah-olah dia tidak mengetahui sikap Mo Wu Ji saat dia memanggilnya. Apakah dia bernama Mo Wu Ji? Suara yang dalam dan lembut terdengar di samping telinga Liu Ruting. Liu Ruting menoleh dan melihat Tai Zeng. Jadi dia adalah Junior Brother Tai. Iya, dia dipanggil Mo Wu Ji. Dia orang yang cukup beruntung. Liu Ruting terkekeh. Seorang pria yang cukup beruntung. Tai Zeng menatap perkemahan Sekte Fana Surgawi dan sedikit mengernyit. Jejak punggung Mo Wu Ji melintas. Ia merasa pernah melihat Mo Wu Ji sebelumnya. Namun, ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Wu Ji, kemarilah sebentar. Tepat saat Mo Wu Ji melangkah ke perkemahan Sekte Fana Surgawi, dia mendengar suara leluhur Pang Jie. Iya, meskipun leluhur Pang Jie telah mengambil semua penempatan, rasa hormat Mo Wu Ji terhadap Pang Jie tidak berubah sama sekali. Dia menanggapi dan bergegas ke kediaman Pang Jie. Salam, kakak senior. Mo Wu Ji membungkuk setelah memasuki ruangan. Ada dua orang di kamar Pang Jie. Mo Wu Ji mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Lan O dari Sekolah Dao Forgotten Creek. Yang satunya adalah seorang pria setengah baya. Tubuhnya dipenuhi dengan spiritualitas dao. Jelas, dia adalah seorang ahli tingkat atas. Kakak senior, pria paru baya itu menatap Mo Wu Ji dengan terkejut. Pang Jie terkekeh dan berkata, Teman Dao Ji, Wu Ji dan aku merasa seperti teman lama. Sebaiknya kita memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang setara. Setelah mengatakan itu, Pang Jie menoleh ke Mo Wu Ji. Wu Ji, kakak senior Lan O mengenalku. Ini adalah Tetua Ji dari Sekolah Dao Forgotten Creek. Cepat dan sambut dia. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya dan berkata, Murid Sekte Surgawi Fana, Mo Wu Ji memberi hormat kepada Tetua Ji. Dia merasa sedikit tidak berdaya terhadap Pang Jie. Leluhur Pang Jie jelas berada di tahap Raja Dewa. Kekuatan Tetua Ji ini jelas bukan di tahap Raja Dewa. Namun, leluhur Pang Jie secara pribadi menerimanya. Ini benar-benar tidak berdaya. Sekte Fana Surgawi terlalu lemah. Bahkan jika Sekolah Dao Forgotten Creek mengirim seorang Tetua Dewa Dunia, mereka tetap membutuhkan seorang Raja Dewa untuk menerimanya. 923. Wu Ji, sesepu dari Sekolah Dao Forgotten Creek datang ke sini untuk suatu urusan yang berhubungan denganmu. Setelah inkubasi sarang domen dewa, Sekolah Dao Forgotten Creek juga akan menyelenggarakan upacara aliansi Sekte Besar. Kalau kamu bersedia, kamu bisa pergi dan membantu, kata Pang Jie sambil tertawa. Melihat Mo Wu Ji yang sedang linglung, Lan O bergegas berkata, Adik Wu Ji, aku sudah melihat kemampuanmu. Jika kamu pergi membantu, kamu pasti akan berhasil. Awalnya, Lan O menyarankan agar Mo Wu Ji meninggalkan Sekte Heavenly Mortal dan bergabung dengan Sekolah Forgotten Creek Dao. Sekolah Dao Forgotten Creek mengadakan berbagai macam upacara besar. Jika Mo Wu Ji bergabung, itu akan menyelamatkan banyak masalah bagi Sekolah Dao Forgotten Creek. Namun, Tetua Ji memberitahu Lan O bahwa seorang Raja Dewa memiliki harga dirinya sendiri. Meskipun Pang Jie hanya berada di tahap Raja Dewa Dasar, meminta Mo Wu Ji meninggalkan Sekte Fana Surgawi dan bergabung dengan Sekolah Dao Forgotten Creek akan menjadi tamparan di wajahnya. Meminjam Mo Wu Ji berbeda. Jika Mo Wu Ji bergabung dengan Sekolah Dao Forgotten Creek di masa depan, Pang Jie tidak akan keberatan. Meskipun Pang Jie tersenyum, Mo Wu Ji masih bisa merasakan kemarahan di hati Pang Jie. Sebenarnya Pang Jie memang marah namun dia tidak berdaya. Sekte Dewa Sembilan Evolusi terus-menerus mencoba menyerang Sekte Fana Surgawi. Selain Sekte Dewa Sembilan Evolusi, Sekte Fana Surgawi memiliki musuh lain yang tersembunyi dalam kegelapan. Jika mereka menyinggung Sekolah Dao Forgotten Creek, Sekte Heavenly Mortal mungkin juga tidak akan memiliki Raja Dewa. Mo Wu Ji tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya ke arah Jie. Terima kasih banyak atas penghargaan dari Tetua Jie dan Kakak Senior Lan O kepadaku. Jika Sarang Domain Dewa tidak baru saja diinkubasi, aku pasti akan membantu. Namun, sekarang Sarang Domain Dewa baru saja diinkubasi dan aku juga orang biasa, aku ingin mencoba peruntunganku. Karena itu, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, Pang Jie menghela nafas dan merasa telah mengecewakan Mo Wu Ji. Kelima tempat itu diambil oleh Sekte Dewa Sembilan Evolusi tanpa ragu-ragu. Tidak disangka bahwa dia, seorang Raja Dewa, bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun untuk murid sektanya. Betapa memalukannya itu. Mendengar kata-kata Mo Wu Ji, Ji Yi tersentak. Terlepas dari apakah Mo Wu Ji adalah seekor kodok yang ingin memakan daging angsa atau tidak, Mo Wu Ji tetaplah seorang kultifator. Bisakah Ji Yi menghentikan seorang kultifator memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi? Menghalangi jalan pengembangan diri orang lain merupakan kebencian yang paling besar di dunia. Maafkan aku, Wu Ji. Aku tidak berhasil menjaga tempatku. Pang Jie tidak berdaya, tetapi dia tetap mengatakan kebenaran. Mo Wu Ji buru-buru berkata, jangan khawatir, aku bisa mendapatkan tempatku sendiri. Oh ya, saya baru saja datang dari Tian Di Plaza di Gat Domain Nes. Saya sangat tertarik dengan wawasan tentang hukum di sana. Jantung Pang Jie berdebar kencang. Dia tahu bahwa kemampuan pemahaman Mo Wu Ji sangat kuat. Siapa tahu, Mo Wu Ji mungkin benar-benar bisa mendapatkan wawasan tentang suatu hukum. Teman Dao Ji, kalau begitu, kenapa kamu tidak membiarkan Wu Ji mencobanya? Pang Jie bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia bertanya, dia sudah memutuskan untuk membiarkan Mo Wu Ji mencobanya. Tidak peduli seberapa besar Ji Yi memandang rendah sekte surga Wivana, dia tidak bisa menolak permintaan yang masuk akal dari Raja Dewa Pang Jie. Dia hanya bisa tersenyum dan menyetujui permintaan Mo Wu Ji. Dua bulan berlalu dengan cepat, Mo Wu Ji tidak pergi ke Tian Di Plaza untuk mendapatkan wawasan tentang hukum. Selama dua bulan terakhir, dia tinggal di kamarnya untuk mempelajari Arai Dao dan tidak keluar sama sekali. Dia tidak memberitahu Pang Jie bahwa dia memperoleh 10 token giyok untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Itu bukan karena dia tidak mempercayai Pang Jie, tetapi karena dia tidak memiliki kesempatan. Setelah Pang Jie mengantar tetua Ji Yi dari aliran Dao Forgotten Creek, dia tidak kembali. Pang Jie tidak kembali tetapi waktu untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi telah tiba. Setelah dua bulan mengasingkan diri, orang pertama yang dilihat Mo Wu Ji saat dia keluar dari kamarnya adalah Wei Jie. Napas Wei Jie tidak stabil. Jelas, dia belum pulih dari luka-lukanya. Penatua Wei Jie, apa yang terjadi? Mo Wu Ji menatap Wei Jie dengan ragu. Wei Jie menghela napas, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku terlalu naif. Aku sebenarnya ingin berjuang untuk mendapatkan tempat untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Kalau saja leluhur tidak memberiku jimat pelindung, aku pasti sudah dibunuh oleh bajingan itu. Siapa itu? Mo Wu Ji bertanya dalam hati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menolong orang yang hampir membunuh Wei Jie. Jika dia tahu siapa orang itu, dia mungkin bisa membantu Wei Jie membalasnya di masa depan. Meski Wei Jie terlihat sangat licin, dia sebenarnya pria baik. Wei Jie melambaikan tangannya, hidup dan mati tidak dapat dihindari di panggung duel. Aku sudah cukup beruntung untuk bisa selamat. Ai, sungguh disayangkan sekte surgawi fana kita terlalu menderita kali ini. Dari 50 murid yang datang ke sini, 11 di antaranya terbunuh di panggung duel. Apa? Mo Wu Ji benar-benar terkejut. Dari 50 murid, 11 orang terbunuh. Bukankah ini agak terlalu konyol? Jika tingkat kematian di tahap duel sarang domain dewa begitu tinggi, berapa banyak orang yang akan mati setiap kali sarang domain dewa dibuka? Wei Jie merendahkan suaranya dan berkata, masalah ini bisa saja dilakukan dengan sengaja oleh sekte lain. Ini karena sekte surgawi fana kita memiliki tingkat kematian tertinggi. Di banyak panggung duel, selama murid-murid sekte fana surgawi kita memenangkan pertandingan, seorang ahli akan segera maju untuk mengambil tindakan. Ekspresi Mo Wu Ji berubah jelek. Meskipun banyak murid sekte fana surgawi mendukung Puyin, mereka semua berasal dari sekte yang sama. Bagaimana dia bisa menjauh dari masalah ketika rekan-rekan sektenya dipermalukan? Namun, bukan berarti kita tidak mendapatkan apapun. Sekte surgawi fana kita juga memiliki dua murid yang masuk dalam seribu teratas dan memperoleh hak untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Sekarang leluhur Pang Jie tidak ada, dia menyerahkan semua urusan sekte kepada kami berdua. Sekte surgawi fana kita juga memiliki dua murid yang memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Kami akan mengirim mereka ke sana, lanjut Wei Jie. Kakak Mo, suara kukai terdengar. Zhu berdiri di belakang kukai. Saat Mo Wu Ji melihat lengan Zhu, dia tahu bahwa Zhu telah kehilangan satu lengannya. Lengannya ini seharusnya tumbuh dengan menggunakan pil. Terlebih lagi, pil yang digunakan Zhu tidak bermutu tinggi dan aura lengannya jelas sangat lemah. Mo Wu Ji tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia tahu bahwa lengan Zhu pasti telah hilang di panggung duel. Semua murid sekte surgawi fana yang saat ini berada di perkemahan, berkumpul di aula. Leluhur Pang Jie tidak ada di sana dan tetua Wei Jie tampak gemetar. Mo Wu Ji tidak ragu-ragu saat memanggilnya. Ketika Wei Jie mendengar perintah Mo Wu Ji, dia sama sekali tidak terkejut. Kenyataannya, meskipun dia seorang tetua, kedudukannya di dalam hatinya sama dengan Mo Wu Ji. Dia tidak jauh lebih tinggi dari Mo Wu Ji yang merupakan penguasa aula urusan eksternal. Tak lama kemudian, semua murid sekte surgawi fana telah berkumpul di aula. Mo Wu Ji menghitung dan jika termasuk dirinya dan Wei Jie, hanya ada 37 orang. Di antara 37 orang itu, ada beberapa yang auranya agak tidak stabil. Jelas, mereka terluka. Adapun aura mereka, mereka jauh lebih lemah dibandingkan saat mereka pertama kali tiba. Wei Jie tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia sengaja berdiri selangkah di belakang Mo Wu Ji. Tatapan mata Mo Wu Ji menyapu kerumunan murid saat dia berkata perlahan, Sekte surgawi fana milikku baru saja didirikan dan kami menghadapi banyak kesulitan. Kami juga ditindas oleh sekte lain. Namun, sekte fana surgawi milikku adalah sekte yang memiliki raja dewa dan pernah menjadi sekte kelas atas. Suatu hari, sekte fana surgawi milikku akan sekali lagi berdiri tegak di domain dewa. Tak seorang pun berbicara sepatah kata pun karena semua orang mendengarkan perkataan Mo Wu Ji dengan serius. Selama masa inkubasi sarang domain dewa yang baru, sekte fana surgawi saya kehilangan banyak anggota sekte untuk memperebutkan slot masuk. Saat Mo Wu Ji sampai pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, di mana Puyin dan di butong. Di antara 50 lebih murid, selain beberapa yang dikenali Mo Wu Ji, Mo Wu Ji tidak mengenali banyak dari mereka. Sekalipun dia tidak mengenali Puyin, dia tahu siapa Puyin. Puyin memiliki konflik dengannya dan Mo Wu Ji masih tidak ingin Puyin mati di panggung pertempuran. Yin Lin berdiri dan berkata, kakak senior dimeninggal di panggung pertempuran. Di butong, Yin Lin dan Mo Wu Ji masuk ke sekte pada saat yang sama. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang diterima oleh sekte manapun sehingga mereka datang ke sekte surga Wivana. Orang yang merekrut mereka adalah Penatua Wei Jie. Sebelumnya, Pu Jia dan Ai Dong, R hilang dan sekarang, di butong terbunuh. Dari enam orang yang memasuki sekte pada saat yang sama, hanya Yin Lin, Mo Wu Ji dan Ku Kei yang masih ada. Oleh karena itu, ketika Yin Lin mengatakan bahwa di butong terbunuh, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkendali. Siapa yang membunuh di butong? Suara Mo Wu Ji sedikit dingin karena dia tahu bahwa dia tidak berada di panggung pertempuran. Kalau dia sudah di tahap pertempuran, akan sulit baginya untuk tidak membunuh di butong. Itu adalah kakak senior kematian, Wu Liang. Setelah kau pergi, aku bertemu lagi dengan Wu Liang itu dan dia bahkan bertanya secara khusus dari sekte mana kita berasal, bisik Wei Jie di telinga Mo Wu Ji. Mo Wu Ji menarik napas dalam-dalam karena dia tahu bahwa jika dia melihat kakak senior kematian di sarang domen dewa yang baru diinkubasi, dia pasti akan membunuh orang itu. Lalu bagaimana dengan Pu Yin? Mo Wu Ji tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang jadi dia hanya bisa menunggu hingga dia memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Kakak senior Pu Yin masuk dalam seribu besar dan memperoleh tempat, lanjut Yin Lin. Mo Wu Ji sedikit terkejut, Pu Yin masuk seribu teratas. Meskipun Wei Jie mengatakan bahwa ada dua orang yang masuk seribu teratas, Mo Wu Ji tidak terlalu memikirkan Pu Yin. Yin Lin menganggup, ya, ada dua orang dari sekte kita yang masuk dalam seribu besar. Yang satu adalah kakak senior Pu Yin dan yang satunya lagi adalah kakak senior Sibian. Karena kakak senior Pu Yin memperoleh tempat, ia meninggalkan perkemahan sekte terlebih dahulu dan pergi ke sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Ia seharusnya bersiap untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Lalu bagaimana dengan Sibian? Mo Wu Ji mengajukan pertanyaan lain. Seorang kultifator muda berpenampilan biasa berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji, Sibian memberi salam kepada Dasi Kiong. Mo Wu Ji memperhatikan bahwa murid bernama Sibian ini baru berada di tingkat dewa baru lahir delapan dan memiliki kulit yang agak kecoklatan. Dia adalah tipe orang yang tidak mudah dikenali di tengah keramaian. Sebelum Mo Wu Ji sempat berbicara, Sibian mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Mo Wu Ji, Dasi Kiong, ini adalah token giok untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Aku mendapatkannya dan sekarang aku akan menyerahkannya kepada Dasi Kiong untuk dibagikan. Meskipun Sibian tidak secara langsung mengatakan bahwa dia akan memberikan token giok ini kepada Mo Wu Ji, namun fakta bahwa dia mengatakan bahwa token giok ini akan dibagikan oleh Mo Wu Ji sudah sangat mengesankan. Kalau saja orang lain tidak memiliki token giok untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi, mereka mungkin benar-benar akan mengambil token giok ini untuk diri mereka sendiri kalau saja mereka sedikit lebih berkulit tebal. Mo Wu Ji menepuk Sibian dan berkata, Adik muda Sibian, kamu memperoleh token giok ini dengan kemampuanmu sendiri. Nanti, saat kamu memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi, kamu akan berdiri di belakangku. Ya, terima kasih banyak, kakak senior. Sibian menyimpan token giok itu dengan penuh emosi. Dibandingkan dulu, sekarang dia malah lebih mengagumi Mo Wu Ji. Dulu ketika Shen Ming mendapat masalah, Mo Wu Ji, Dasi Kiong ini, yang menyelesaikannya. Sekarang, Puyin yang bertarung dengan Mo Wu Ji untuk memperebutkan posisi Dasi Kiong, telah pergi ke sarang domen dewa yang baru diinkubasi, sementara Mo Wu Ji masih berdiri di sini. Apa bedanya? Ini dia. 924. Begitu Sibian berada di belakangnya, Mo Wu Ji melanjutkan, Kali ini, Penatua Wei Jie dan aku akan membawa beberapa orang ke sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Leluhur Pang Jie juga tidak ada di sini. Meskipun perkemahan ini sangat aman, kami tetap membutuhkan seseorang untuk menjaga segala sesuatunya di sini. Aku ingin tahu apakah ada saudara-saudari junior yang bersedia mengambil alihurusan Sekte Fana Surgawi. Murid-murid yang tersisa saling bertukar pandang dan setelah 10 kali tarikan nafas, tidak seorang pun bersedia maju. Mo Wu Ji menghela nafas dan saat dia hendak berbicara, dua orang kultifator melangkah maju secara bersamaan. Zancho bersedia untuk sementara mengambil alihurusan Sekte Fana Surgawi. Yu Minyi bersedia. Zancho bertubuh sedang, berambut panjang dan berada di alam dewa baru level 8. Yu Minyi adalah seorang kultifator wanita dan juga berada di alam dewa baru level 8. Jelas, mereka berdua melangkah maju karena mereka tidak lemah dan juga merasa bahwa Mo Wu Ji lebih cocok menjadi murid utama daripada Puyin. Mo Wu Ji mengeluarkan dua token diok dan menyerahkannya kepada Zancho dan Yu Minyi, simpan dua token diok ini. Saat leluhur Pang Jie kembali, kalian dapat meninggalkan perkemahan untuk mencoba peruntungan di sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Ini adalah token diok untuk penempatan memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Zancho meraih token diok itu dengan gembira dan suaranya sedikit bergetar. Dia pernah bertarung memperebutkan token diok sebelumnya, tetapi jika dia tidak beruntung, dia mungkin telah terbunuh. Dasi Kiong, ini benar-benar, Yu Minyi juga merasa gembira karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa memperoleh token diok seperti itu. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran tetapi dia pergi ke laut sarang domen dewa dan tempat untuk memperoleh wawasan tentang hukum tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Mo Wu Ji mengangguk, benar sekali, ini adalah token diok untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi, tetapi kalian harus menunggu leluhur Pang kembali sebelum bisa masuk. Iya, kami pasti akan menunggu leluhur Pang kembali. Zancho sedikit tidak mengerti. Jangan mengira bahwa ada banyak penempatan untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Akan tetapi, berapa banyak kultifator dewa baru dan dewa surgawi yang ada di seluruh domen dewa. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai kesempatan untuk masuk tetapi kesempatan ini ada di depan mereka. Kakak senior Wu Ji, aku juga bersedia melihat Mo Wu Ji mengeluarkan dua token untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Beberapa murid lainnya ingin melangkah maju. Mo Wu Ji melambaikan tangannya, baiklah. Tetua Wei Jie, Kukai, Su, Yin Lin, Wei Ru, Chang Yi Zi, dan Si Bian akan mengikutiku ke sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Semua murid yang tersisa di perkemahan sekte harus mendengarkan perintah Zanchou dan Yu Mingyi. Bahkan tetua Wei Jie pun tidak mengucapkan sepatah kata pun, apalagi murid-murid lainnya. Kebanyakan dari mereka merasa menyesal. Melihat orang-orang yang dibawa Mo Wu Ji, selain penatua Wei Jie dan Si Bian, yang memperoleh token Giyok, sisanya adalah orang-orang yang berada di sisinya. Mo Wu Ji memiliki total 10 token untuk memasuki sarang domen dewa. Selain beberapa orang yang mengikutinya sebelumnya, ia memberikan satu kepada tetua Wei Jie, dua kepada Yu Mingyi dan Zanchou. Kenyataannya, ia masih memiliki satu token lagi. Namun, Mo Wu Ji tidak berniat memberikan token Giyok ini begitu saja. Sebelumnya, Mo Wu Ji tidak mendukungnya untuk menjadi Dasi Kiong. Sekarang dia ingin memasuki sarang domen dewa, dia dan penatua Wei Jie tidak ada di sana. Dia bahkan tidak berani berdiri dan mengambil alih sekte. Namun, murid ini masih ingin dia menyerahkan token Giyok. Bermimpilah. Setelah meninggalkan perkemahan sarang domen dewa, Wei Jie masih tidak percaya bahwa ia memperoleh token Giyok untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Wu Ji, bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak token Giyok? Di atas kapal terbang, Wei Jie berulang kali menatap token Giyok di tangannya. Mo Wu Ji terkekeh, aku kenal seorang murid dari sekte besar. Dia memberiku beberapa token Giyok. Mo Wu Ji tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang token Giyok itu. Setelah memberikan jawaban sederhana kepada Wei Jie, dia menoleh kekerumunan. Saudara-saudari junior, meskipun kita meninggalkan manik-manik komunikasi satu sama lain, sarang domen dewa yang baru diinkubasi itu luas dan tak terbatas. Setelah semua orang masuk, cobalah untuk memilih arah untuk mencari peluang. Kami tahu. Terima kasih, Wu Ji. Wei Jie menyimpan token Giyok itu dengan hati-hati. Ada pun topeng yang menjadi hutang Mo Wu Ji padanya, dia sudah membuangnya. Bagaimana mungkin sebuah topeng saja cukup untuk ditukar dengan token Giyok untuk memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi? Setelah setengah hari, Mo Wu Ji, Wei Jie dan rekan-rekannya tiba di pinggiran sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Meskipun tempat ini masih penuh sesak dengan orang, pintu masuk ke sarang domen dewa dilindungi oleh barisan pertahanan. Hanya ada satu gerbang barisan yang terbuka untuk umum. Di mana leluhur? Yin Lin melihat leluhur Pang Jie berdiri jauh. Leluhur Pang Jie dan raja dewa lainnya berdiri di sini. Jelas, mereka ada di sini untuk menjaga ketertiban sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Mo Wu Ji menghela nafas. Sekte Heavenly Mortal tidak mendapat tempat dan leluhur raja dewa sekte itu masih harus datang ke sini untuk melakukan kerja keras. Jika seseorang lemah di sini, dia benar-benar tidak akan berarti apa-apa. Meskipun ada banyak orang di sini, Pang Jie melihat Mo Wu Ji dan kawan-kawan begitu mereka tiba. Dia menganggup meminta maaf ke arah Mo Wu Ji. Tepat saat Mo Wu Ji hendak berbicara, tatapannya tertuju pada sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Yu Zena. Ketika melihat Yu Zena, hati Mo Wu Ji menjadi dingin. Dia tidak akan pernah melupakan wanita ini. Dilihat dari penampilannya, sosok yang dikenalnya sebelumnya benar-benar wanita ini. Pada saat ini, Mo Wu Ji tidak berani memeriksa tingkat kultifasinya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seorang pria botak tanpa alis melangkah keluar dari kehampaan. Ia berkata dengan suara yang jelas, sarang domen dewa yang baru diinkubasi sekarang akan terbuka. Para pembudidaya dengan token masuk akan masuk secara berurutan. Karena ada dewa baru dan dewa surgawi di antara para kultifator yang masuk, saya harap semua orang bisa bersatu dan tidak memulai konflik apapun. Dalam keadaan normal, akan ada sangat sedikit konflik dalam beberapa tahun pertama sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Itu bukan karena persatuan yang dibicarakan pria botak ini. Sebaliknya, itu karena sarang domen dewa yang baru diinkubasi itu sangat besar. Setiap orang memiliki banyak hal baik untuk dicari. Tidak perlu ada konflik. Ini adalah dewa raja senior yang tidak kejam. Melihat Mowuji menundukkan kepalanya, Penatua Wei Jie menyampaikan pesan ke telinga Mowuji. Mowuji menanggapi dengan, oh, dan tidak mengatakan apapun lagi. Bajingan Puyin ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar berdiri bersama orang-orang dari Phoenix Soul God Estate. Mata Yin Lin tajam. Tepat saat God King Uncruel berbicara, dia melihat Puyin. Tidak perlu peduli padanya. Semuanya, jangan gunakan kemauan spiritual dan mata kalian untuk melihat-lihat. Mowuji buru-buru mengingatkan dengan lembut. Dia tidak takut pada aturan lain, dia takut pada Yusena. Dia masih tidak tahu asal-usul wanita ini. Namun, untuk dapat berdiri di sini dan di depan, jelas bahwa asal-usul wanita ini tidak sederhana. Raja Dewa Uncruel akhirnya menyelesaikan kalimatnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Semuanya, masuklah ke sarang domain dewa yang baru. Gerbang susunan sarang domain dewa yang baru terbuka. Sebuah jalan setapak yang dilapisi cahaya putih mengarah langsung ke kedalaman sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Mowuji sengaja berdiri di belakang. Dia tidak bisa terlalu dekat dengan Yusena. Mowuji, kenapa kau ada di sini? Sebuah suara cemas terdengar. Mowuji segera melihat Sinianmo berdiri di sampingnya. Sinianmo menatap Mowuji dengan wajah penuh keterkejutan dan kepanikan. Di matanya, Mowuji masih orang yang terbelakang. Dia tidak mengerti mengapa Mowuji ada di sini. Melihat kecemasan yang nyata di mata Sinianmo, Mowuji tahu bahwa Sinianmo benar-benar mengkhawatirkannya. Dibandingkan dengan Liu Ruting, Sinianmo lebih dari seratus kali lebih baik. Sekarang Sinianmo begitu cemas padanya, dia hanya bisa berkata, kondisiku sedikit lebih baik sekarang. Kali ini, aku datang bersama yang lain untuk menonton pertunjukan. Apakah kamu akan masuk juga? Mendengar bahwa kata-kata Mowuji memang lebih logis, Sinianmo menghela nafas lega. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Aku sarankan kau kembali. Saya juga datang dengan sekte saya. Hanya saja saya tidak punya token jadi saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Ah, token. Aku punya satu di sini. Mowuji bergegas mengambil token diok terakhir dan menyerahkannya kepada Sinianmo. Kamu benar-benar punya token seperti itu. Sinianmo meraih token itu dan menatap Mowuji dengan kaget. Cepat masuk. Aku bersama teman-temanku. Mowuji mendorong Sinianmo. Sinianmo begitu gembira hingga tangannya mulai gemetar. Ia memiliki dendam yang besar terhadap Mowuji. Bahkan dalam mimpinya, ia ingin memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Namun, ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Meskipun bakatnya lumayan, dia baru saja bergabung dengan sekte. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan token diok seperti itu? Terima kasih, saudaramu. Jaga dirimu baik-baik. Jika kau bisa menungguku di sarang domain dewa, aku akan membawamu ke sekteku saat aku kembali. Sinianmo bergegas masuk ke gerbang formasi. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Mowuji bagaimana dia memperoleh token itu karena dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dulu, dia hanya membantu Mowuji sedikit. Sekarang, Mowuji telah membalasnya begitu banyak. Yang ia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan. Ayo masuk juga. Mowuji akhirnya melihat Yuzena memasuki gerbang arai. Dia lalu menganggup ke Wei Jie dan kawan-kawan dan berkata, Wei Jie, mengapa kalian semua datang kesini bersama-sama? Ketika mereka tidak jauh dari gerbang formasi, Wei Jie mendengar transmisi leluhur Pang Jie. Wei Jie buru-buru menjawab, token diok ini diperoleh oleh Mowuji. Dia membawa kita kesini bersama-sama. Ada dua token diok lagi di perkemahan sekte. Saat leluhur kembali, dua orang lagi bisa masuk. Bagus, bagus. Pang Jie menatap Mowuji. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mowuji memang tidak mengecewakannya. Dia tidak hanya masuk, dia bahkan membawa tujuh hingga delapan murid bersamanya. Dibandingkan dengan Puyin yang masuk sendirian, tindakan Mowuji lebih pantas bagi seorang murid senior. 925. Saat mereka memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi, Mowuji dan rekan-rekannya dapat merasakan hukum langit dan bumi yang kacau. Dibandingkan dengan hukum langit dan bumi di sarang domen dewa, hukum di wilayah yang baru diinkubasi ini bahkan lebih kacau. Tetapi pada setiap momen, aturan di sini tampaknya secara otomatis mengorganisasi, menggabungkan, dan menghasilkan. Kukai akan berjalan bersamaku dan setiap orang akan memilih arahnya sendiri. Ada banyak harta karun di sarang domen dewa. Jika tidak perlu, sebaiknya jangan berkelahi dengan orang lain untuk apapun. Jika ada keadaan darurat, Anda dapat menghubungi satu sama lain melalui buku alamat. Setelah semua orang memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi, Mowuji memerintahkan mereka untuk berpencar. Dia baru berada di level 2 Naschen God, jadi dia tidak bisa berbuat banyak di God Domain Nes yang baru. Semua orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Kenyataannya, Mowuji tidak perlu diingatkan. Semua orang sudah bersemangat untuk memasuki kedalaman sarang domen dewa yang baru diinkubasi untuk mencari harta karun. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan Mowuji segera pergi bersama Kukai. Berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya tahu cara menuju ke kedalaman sarang domen dewa yang baru diinkubasi, Mowuji punya tempat di lautan kesadarannya yang harus dituju. Di sanalah hukum kegelapan muncul. Alasan mengapa Mowuji membawa Kukai adalah karena Kukai juga mengolah teknik hukum kegelapan. Sebelumnya di God Domain, Kukai tidak memiliki syarat untuk berkultivasi. Sekarang setelah mereka menemukan hukum kegelapan, Mowuji tentu saja harus membawa serta Kukai. Dulu ketika Mowuji memahami hukum kegelapan, itu hanya satu arah. Sekarang setelah dia mulai berjalan, Mowuji menyadari betapa jauh arah ini. Pada saat yang sama, dia juga tahu seberapa besar sarang domen dewa yang baru diinkubasi ini. Selain itu, Mowuji bahkan lebih terkejut dengan jumlah harta karun di sarang domen dewa yang baru diinkubasi ini. Saat Mowuji dan Kukai berpergian, mereka tidak sengaja mencari tanaman obat dewa. Sepanjang perjalanan, mereka berhasil menemukan ratusan jenis tanaman obat dewa. Terlebih lagi, menurut penilaian Mowuji, ramuan dewa ini setidaknya tingkat 3 ke atas. Meskipun tidak ada ramuan dewa tingkat tinggi, Mowuji masih berhasil menemukan setumpuk besar ramuan dewa tingkat 4 dan 5. Jangan remehkan rumput dewa di tingkat 3 ke atas. God domain sangat luas, dan tidak banyak rumput dewa bermutu tinggi. Ramuan suci tingkat 5 ke atas sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk ilin. Sebagian besar dari mereka adalah ramuan dewa level 1 dan level 2. Ramuan dewa level 3 dianggap sebagai keberadaan yang berharga di domain dewa. Mengenai biji-biji, mereka telah mengambil lusinan darinya sepanjang perjalanan. Ini juga karena Mowuji tidak secara khusus mencari area dengan energi spiritual dewa yang padat. Saat Mowuji dan Kukai menjelajah lebih dalam, hukum langit dan bumi di sekitar mereka menjadi semakin kacau. Namun, energi hukum tersebut jauh lebih tipis dari sebelumnya. Sepanjang perjalanan, jumlah rumput dewa juga berkurang, dan biji pembuat artefak tidak sebanyak sebelumnya. Sebulan kemudian, Mowuji berhenti di tepi gurun yang luas. Karena hukum yang kacau, angin kencang di kedalaman gurun membawa pasir dan batu tak berujung, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Memiliki padang pasir dan lautan di sarang domain dewa yang baru bukanlah sesuatu yang istimewa. Lagipula, sarang domain dewa adalah sebidang tanah yang baru diinkubasi dengan segala macam bentuk lahan. Laut sarang domain dewa merupakan laut yang tertinggal dari inkubasi sarang domain dewa. Kakak, tempat ini tampaknya kekurangan energi spiritual dewa dan tidak ada hal baik di sini. Melihat Mowuji telah membawanya berhenti di tepi gurun yang luas, Kukai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mowuji menunjuk ke padang pasir yang luas dan tak berbatas dan berkata, Kukai, seharusnya ada hukum kegelapan di padang pasir ini dan hukum kegelapan ini seharusnya sangat jelas. Sayangnya saya hanya tahu hukum kegelapan ini ada di padang pasir dan tidak tahu lokasi pastinya. Baik kamu maupun aku sama-sama mengolah teknik kultivasi hukum kegelapan. Karena domain dewa tidak memiliki hukum kegelapan, jika kita ingin mengolahnya, kita perlu mencarinya di padang pasir. Memang ada banyak harta karun di alam dewa, tetapi bagi Mowuji, tidak peduli berapa banyak harta karun yang ada, itu tidak sepenting kultivasi. Kaka, aku akan mendengarkanmu. Bagi Kukai, semua yang dikatakan Mowuji adalah kebenaran. Baiklah, ayo masuk sekarang. Setelah itu, Mowuji melangkah masuk ke padang pasir. Sekalipun pasir menari liar di padang pasir, hal itu tidak banyak menyakitinya. Kultivasi Kukai juga berada pada tingkat dewa baru dua jadi dia tidak akan terluka oleh pasir di sini. Sebelumnya, dia menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk merasakan bahwa hukum kegelapan telah menghilang ke arah ini. Namun, gurun ini terlalu luas dan bahkan Mowuji tidak dapat menentukan arahnya. Kaka, aku merasakan hukum kegelapan, tepat saat Mowuji tengah memikirkan arah mana yang harus dia tuju, suara Kukai yang bersemangat terdengar. Mendengar perkataan Kukai, Mowuji pun ikut bersemangat, kalau begitu cepatlah dan pimpin jalan. Aku akan mengikutimu di belakang. Dia samar-samar mengerti bahwa Kukai selalu mengolah teknik kultivasi hukum kegelapan. Namun, hukum kegelapan di domen dewa terlalu kabur. Justru karena itulah, Kukai lebih peka terhadap hukum kegelapan yang lebih jelas. Oleh karena itu, saat ia tiba di padang pasir ini, ia mampu merasakan arah hukum kegelapan. N, Kukai menjawab sambil segera terjun ke dalam badai pasir yang dahsyat. Mowuji mengikuti Kukai dari belakang. Ia juga sangat gembira karena semakin cepat ia menemukan lokasi hukum kegelapan, semakin besar pula hadiah yang akan ia dapatkan di sarang domen dewa yang baru. Di luar gerbang susunan sarang domen dewa yang baru diinkubasi, seorang pria berjanggut tersenyum tidak tulus kepada Pang Jie. Teman Daopang benar-benar ahli. Pang Jie berkata dengan tenang, saya orang yang lamban berpikir, jadi saya tidak mengerti apa maksud Raja Dewa Bodi Kegelapan. Pria berjanggut ini adalah satu-satunya Raja Dewa dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi, Raja Dewa Bodi Kegelapan, Siang Zicheng. Orang ini berada di alam Raja Dewa Level 3 dan sangat rakus. Sebelumnya, lima posisi Sekte Fana Surgawi diambil paksa olehnya. Dia tidak hanya mengambil lima posisi, dia bahkan mengambil beberapa urat spiritual dewa dan beberapa harta karun kelas atas dari Pang Jie. Raja Dewa Bodi Kegelapan terkekeh. Setelah menarik perhatian para Raja Dewa di sekitarnya, dia berkata, sebelumnya, Dao Friend Pang ingin aku meninggalkan tempat untuk sarang domen dewa yang baru diinkubasi karena dia menjanjikan seorang murid. Mengapa saya melihat sedikitnya 7 hingga 8 murid Sekte Fana Surgawi memasuki sarang domen dewa? Meskipun aku, Siang Zicheng, sudah tua, aku tidak buta. Jadi langkah saudara Pang untuk maju adalah dengan meninggalkan sejumlah besar tempat bagi para murid Sekte. Hormat, hormat. Ekspresi Pang Jie berubah buruk saat dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Sebagai seorang leluhur, aku tidak memiliki banyak kemampuan. Untungnya, muridku cukup mampu untuk mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri. Teman Dao Pang benar. Sekte Surgawi Fana memang telah menghasilkan murid yang cakep. Paling tidak, Tang Wu Zen dari Phoenix Soul God Estate milikku jauh di bawah levelnya. God King Sal Pavilion terkekeh saat menyelah. Melihat tatapan semua orang, Pavilion Raja Dewa Garam menatap Pang Jie dan berkata, teknik penyembunyian Sekte Fana Surgawi benar-benar hebat. Bahkan aku tidak dapat melihat seorang kultifator dewa baru tingkat 9, apalagi seorang murid dewa baru yang tidak berguna di perkebunan dewaku. Orang lain mungkin tidak tahu mengapa Tang Wu Zen yakin, tetapi Pavilion Raja Dewa Garam sangat jelas tentang hal itu. Tang Wu Zen tidak berani menyembunyikan apapun di depan Pavilion Raja Garam Dewa. Namun, dia juga tidak tahu bahwa Mou Ji tidak berada di lingkaran besar tahap dewa baru lahir. Saat bertarung dengannya, Mou Ji hanya berada di tahap dewa baru lahir satu. Tidak hanya itu, Mou Ji bahkan belum menggunakan jurus terkuatnya, Jari Tujuh Dunia. Raja Dewa Pang Jie tidak membantah lebih jauh karena dia tahu bahwa Sekte Surgawi Fana sedang dalam posisi sulit sekarang. Orang-orang ini tidak sabar mencari alasan untuk menyingkirkannya. Begitu dia terbunuh, seluruh Sekte Surgawi akan lenyap begitu saja. Melihat Pang Jie tidak berbicara, Raja Dewa Bodi Kegelapan dan Raja Dewa Pavilion Garam tertawa dingin pada saat yang sama. Pavilion Raja Dewa Garam telah memberitahu para pengikut Dewa Surgawi dari perkebunan Dewa Jiwa Phoenix untuk menyingkirkan Mou Ji di Sarang Domain Dewa yang baru, apapun yang terjadi. Adapun Dewa Raja Bodi Kegelapan dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi, dia bahkan lebih kejam. Selama seorang murid Sekte Fana Surgawi memasuki Sarang Domain Dewa yang baru, dia akan membunuh mereka semua. Di padang pasir Sarang Domain Dewa yang baru, Kukai berhenti. Mengapa kamu tidak pindah? Kukai. Mou Ji yang mengikuti di belakang Kukai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kukai menunjuk pusaran pasir halus di bawah kakinya dan berkata, kakak, aku punya firasat kuat bahwa hukum kegelapan yang kita cari ada di bawah kita. Kalau begitu, ayo kita turun. Ikuti aku di belakang. Setelah itu, Mou Ji menggali tanah. Setelah beberapa ratus mil, Mou Ji juga bisa merasakan hukum kegelapan yang jelas. Meskipun dia tidak mengolah teknik kultivasi hukum kegelapan apapun, aura jernih hukum kegelapan begitu kentara. Setengah hari kemudian, Mou Ji dan Kukai mendarat di ruang besar pada saat yang sama. Ruang ini bagaikan tinta. Begitu Mou Ji masuk, ia merasa seolah-olah seluruh tubuh dan jiwanya telah tenggelam ke dalam kegelapan. Baik darahnya, tubuh jasmaninya, maupun tulangnya, semuanya diserbu oleh kegelapan. Kegelapan ini membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Keinginan spiritualnya juga terhalang. Untungnya, dia memiliki mata spiritual. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ruang ini memiliki radius 5 mil. Hanya ada satu jenis hukum di ruang ini, yaitu hukum kegelapan. Hukum kegelapan yang sangat jelas. Di tengah ruang ini, ada manik hitam pekat yang dipenuhi emosi. Hukum kegelapan beredar di dalam manik itu. Mou Ji memegang Lightning Origin Bat di tangannya. Saat melihat manik ini, pikiran pertamanya adalah bahwa manik ini adalah Darkest Origin Bat. Di sekitar Darkest Origin Bat, ada lebih dari 10 kristal hitam. Mou Ji memperoleh beberapa jenis kristal primal. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa ini pasti kristal asal kegelapan. Kaka, ada begitu banyak kristal di sini. Kukai bergegas maju dan mengambil dua kristal asal kegelapan. Kukai, apakah keinginan spiritualmu mampu melihat benda-benda di sini? Mou Ji bertanya dengan ragu. Kukai mengangguk, benar sekali. Kehendak spiritualku seperti ikan di air. Bahkan ada manik hitam yang mengapum di atasnya. Itu pasti manik asal kegelapan. Jawab Mou Ji. Kaka, simpanlah manik asal kegelapan dan kristal-kristal ini. Aku merasa bahwa jika aku berkultivasi di sini, kecepatan kultivasiku akan sangat cepat. Suara Kukai sedikit gelisah. Ini adalah keinginan dalam hatinya. Mou Ji menyimpan manik asal kegelapan dan mengambil beberapa potong kristal asal kegelapan. Ia menoleh ke Kukai dan berkata, Kukai, kristal-kristal ini seharusnya adalah kristal asal kegelapan primal. Simpan sisanya karena akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Aku akan menyimpan manik ini dulu. Mungkin aku bisa menggunakannya. Dunia abadi Mou Ji belumlah lengkap. Ia tidak tahu apakah dunia abadi miliknya akan membutuhkan kristal asal kegelapan di masa mendatang. Oleh karena itu, ia menyimpannya terlebih dahulu. 926. Kukai mulai berkultivasi. Bahkan dengan mata tertutup, Mou Ji dapat merasakan kecepatan kultivasi Kukai yang cepat. Di ruang gelap ini, Kukai tampaknya telah menemukan rumahnya. Meskipun energi spiritual dewa di sini tidak terlalu murni, Kukai masih mampu mengekstrak dan menyerap energi spiritual dewa di sini. Mou Ji bahkan berhalusinasi saat dia bisa merasakan tingkat kultivasi Kukai meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Ini sungguh luar biasa. Mou Ji juga menghirup udara dingin. Kecepatan kultivasinya benar-benar luar biasa. Bahkan setelah memasuki domen dewa, dia tidak mampu mencapai kecepatan mengerikan Kukai. Mou Ji buru-buru memasang beberapa susunan pertahanan di sekitar ruang hukum kegelapan ini. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan bola kristal teknik gelap dan mengirimkan kehendak spiritualnya ke dalamnya. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, Mou Ji benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Untayan hukum kegelapan disapu bersih oleh Mou Ji. Selama setiap sirkulasi besar, mereka akan tercerahkan oleh saluran wahyu dao miliknya. Aura dao bola kristal hukum kegelapan sepenuhnya menyatu dengan hukum kegelapan di sekitarnya. Berkat wawasan Mou Ji, Rune Dao mulai terbentuk di sekelilingnya. Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi sudah tenang dan pembatasan di pintu masuk secara bertahap ditutup. Selain mereka yang dapat menggunakan token Giyok untuk membuka pembatasan, siapapun yang tidak memiliki token Giyok akan dibunuh jika mereka mencoba memasuki sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi dengan paksa. Pang Jie menghela napas lega. Di bawah pimpinan Mou Ji, sekte surga Wifana akhirnya dapat mengirim sekelompok orang masuk. Di sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi, ada harta karun yang tak tertandingi. Selama dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan mempunyai kesempatan untuk menjadi ahli sejati. Pang Jie, dia hanyalah murid luar. Saat itu, karena dia telah memberikan kontribusi besar bagi sekte, dia diberi kesempatan untuk memasuki sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Alasan mengapa ia mampu maju ke tahap Raja Dewa memang terkait dengan teknik Fana Surgawi. Namun, Pang Jie juga jelas bahwa selain teknik Fana Surgawi, perolehannya dari sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi juga merupakan prasyarat baginya untuk maju ke tahap Raja Dewa. Rekan Dao, aku, Pang Jie, telah menyelesaikan tugasku dan akan kembali ke perkemahan untuk menunggu. Aku akan pergi dulu. Pang Jie tahu bahwa setelah pembukaan sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi, tidak akan ada yang keluar selama beberapa tahun. Dia perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke perkemahan untuk menstabilkan kultivasinya. Haha, Rekan Dao Ispang, kami juga sedang bersiap untuk kembali ke perkemahan sekte kami. Kalau begitu, mari kita semua pergi bersama-sama. Raja Dewa Sekte Sembilan Evolusi Bodi Kegelapan Siang Si Cheng terkekeh. Ya, ya, mari kita pergi bersama. Pavilion Dewa Raja Garam juga berdiri tegak. Setelah mengatakan itu, dia memandang Dewa Raja Yiming dan Dewa Raja Yandu, apakah kalian berdua juga akan kembali? Raja Dewa Yiming segera menganggupkan kepalanya tanda setuju. Raja Dewa Yandu terkekeh, aku suka keramaian jadi aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ketika Raja Dewa Yiming dan Raja Dewa Pavilion Garam mendengar perkataan Raja Dewa Yandu, mereka sedikit tertegun. Perlu diketahui bahwa beberapa dari mereka telah berdiskusi bahwa setelah sarang domen Dewa yang baru diinkubasi dibuka, mereka akan mengorek semua rahasia dari Pang Jie dari Sekte Fana Surgawi. Sekarang mereka kembali ke perkemahan sarang domen Dewa bersama-sama, mustahil bagi Raja Dewa Yandu untuk tidak mengetahui masalah ini. Mengapa dia mundur pada saat-saat terakhir? Biksu gendut, ada apa? Tidak bisakah kita kembali bersama? Raja Dewa Yiming mengerutkan kening. Raja Dewa Yandu menepuk perutnya, he he, meskipun sarang domen Dewa telah dibuka, masih ada beberapa hukum di sekitar yang dapat dilacak. Aku bermaksud untuk mendapatkan beberapa wawasan sebelum pergi. Tidak perlu bagi kalian yang sedikit itu untuk menungguku. Setelah sarang domen Dewa yang baru diinkubasi dibuka, hukum-hukum di sekitarnya memang berantakan tetapi sangat lemah dan kabur. Seorang ahli seperti Raja Dewa Yandu tidak perlu tinggal di lingkungan sekitar untuk mendapatkan wawasan tentang hukum. Perkataan Dewa Raja Yandu hanyalah alasan untuk tidak pergi bersama mereka. Wajah Dewa Raja Yiming berubah jelek, karena saudara Yandu tidak pergi bersama kami, kami akan pergi terlebih dahulu. Dia menyaksikan Raja Dewa Yiming, Raja Dewa Paviliun Garam, dan Raja Dewa Bodi Kegelapan pergi bersama Pang Jie. Raja Dewa Yandu mencibir sebelum sosoknya melintas dan dia juga meninggalkan pinggiran sarang domen Dewa yang baru diinkubasi. Dia tidak kembali ke sarang domen Dewa tetapi menghilang ke arah lain. Alasan mengapa dia tidak mengikuti Raja Dewa Yiming dan rekannya kembali ke sarang domen Dewa adalah karena dia tahu bahwa Raja Dewa Yiming dan rekannya akan menyerang Pang Jie ketika mereka kembali. Sebelumnya, karena sarang domen Dewa yang baru diinkubasi belum dibuka, Raja Dewa Yiming dan rekannya tidak berani melakukan sesuatu yang terlalu besar kalau-kalau sepuluh Raja Dewa agung marah. Sekarang setelah sarang domen Dewa yang baru diinkubasi terbuka, jika mereka menyerang Pang Jie, selama mereka punya alasan yang sah, sepuluh Raja Dewa agung paling-paling akan memberi mereka peringatan. Jika ini terjadi di masa lalu, Raja Dewa Yandu pasti akan kembali untuk berurusan dengan Pang Jie. Yandu juga ingin mengetahui rahasia Sekte Surga Wivana. Yandu tidak akan melakukan itu sekarang. Hanya ada satu alasan, Mouji. Dia yakin bahwa Tang Huzhen tidak diyakinkan oleh Mouji tetapi dipukuli hingga menyerah oleh Mouji. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Mouji hanya berada di alam Dewa baru satu. Pavilion Raja Dewa Garam mengira Mouji berada di Dewa baru lahir level 9 karena ia disesatkan oleh kata-kata Tang Huzhen. Pada saat yang sama, Pavilion Raja Dewa Garam tidak memiliki pandangan jauh ke depan yang sama dengannya. Seorang Dewa baru lahir level 1 benar-benar mengalahkan Dewa baru lahir tahap akhir seperti Tang Huzhen dengan mudah. Apa artinya ini? Ini berarti selama Mouji tidak mati, prestasinya di masa depan pasti tidak akan rendah. Dia, Yandu, tidak ingin menyinggung seseorang dengan masa depan yang menjanjikan yang bahkan pergi ke sarang domen Dewa yang baru diinkubasi. Saat itu, dia juga ingin membunuh Mouji. Namun, karena sarang domen Dewa yang baru diinkubasi telah dibuka, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang sarang domen Dewa yang baru diinkubasi telah terbuka dan Mouji telah masuk, jelas bahwa dia tidak bisa dibunuh. Jika dia tidak bisa membunuhnya, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Saat Pang Jie kembali ke perkemahan, dia sangat marah dengan pemandangan di depannya. Ola lantai pertama Sekte Surgawi Fana ternyata dipenuhi mayat. Setidaknya ada 20 murid tergeletak di tanah dan pemandangannya sangat berdarah. Siapa sebenarnya kau? Beraninya kau membunuh orang-orang di perkemahan Sekte Surgawi Fana milikku. Pang Jie meraum marah saat dia memulurkan tangan untuk menangkap dua kultifator Dewa Surgawi. Nirvana Void ada di tangannya. Leluhur, kedua orang ini tahu bahwa Sekte Fana Surgawi kita masih memiliki dua tempat untuk memasuki sarang domen Dewa yang baru diinkubasi. Mereka benar-benar datang untuk merebutnya dengan paksa dan bahkan membunuh murid-murid Sekte Fana Surgawi kita, seorang gadis cantik berjubah merah menangis sambil bergegas dan berlutut di tanah. Pang Jie mengenali murid ini. Namanya Dania. Dia dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya sambil berkata perlahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dania menangis sambil berkata, kakak senior Mohuji meninggalkan dua tempat untuk memasuki sarang domen Dewa yang baru diinkubasi dan dia memberikannya masing-masing kepada Yumi Nyi, dan Zanchou. Awalnya, kakak senior Zanchou dan kakak senior Yumi Nyi akan menuju ke sarang domen Dewa yang baru diinkubasi setelah leluhur kembali. Aku tidak yakin bagaimana kedua kultifator Dewa Surgawi ini mengetahui hal ini, tetapi setelah mereka datang, mereka memulai pembantaian di perkemahan kami karena mereka ingin merebut tempat itu. Jika leluhur tidak kembali tepat waktu, semua murid Sekte Fana Surgawi kita akan terbunuh. Saat Dania berbicara, murid lain yang bertubuh pendek dan gemuk terhuyung keluar dan berlutut di tanah. Leluhur, selamatkan aku. Murid ini bernama Jiao Xiangqi dan Pang Jie juga mengenalinya. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi. Perkemahan sarang domen Dewa adalah tempat di mana seseorang tidak boleh bertarung. Beraninya kedua kultifator Dewa Surgawi ini membunuh orang di sini. Sekalipun dia begitu marah hingga ingin mengubah kedua kultifator Dewa Surgawi itu menjadi abu, Pang Jie tetap menahan amarahnya sambil melempar kedua kultifator Dewa Surgawi itu ke tanah. Dia tahu bahwa masalah ini pasti tidak dilakukan oleh kedua kultifator Dewa Surgawi ini. Pasti ada seseorang di belakang mereka yang memberi instruksi kepada mereka. Bahkan jika kedua kultifator Dewa Surgawi ini diberi 10 ribu nyali, mereka tidak akan berani membunuh orang di sini. Terlebih lagi, mereka telah membunuh semua murid Dewa baru dari Sekte Fana Surgawi. Saat kedua kultifator Dewa Surgawi ini dilempar ke tanah oleh Pang Jie, mereka menghela nafas lega. Meskipun mereka menerima jaminan dari Raja Dewa bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka selama mereka segera pergi setelah membunuh orang-orang ini. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Raja Dewa Pang Jie akan kembali pada waktunya. Untungnya, Raja Dewa Pang Jie masih rasional dan tidak membunuh mereka. Selama dia tidak membunuh mereka, mereka akan mempunyai kesempatan untuk hidup. Ledakan. Bang. Bang. Tepat saat kedua kultifator Dewa Surgawi ini dilempar ke tanah oleh Pang Jie, gelabela mereka meledak. Gelombang energi unsur yang mengerikan langsung merobek saluran roh dan lautan kesadaran mereka. Roh primordial mereka juga tercabik-cabik saat ini. Bahkan sebelum mereka meninggal, mata mereka masih dipenuhi ketakutan, penyesalan, dan kebencian yang mendalam. Saat Pang Jie melihat gelabela mereka meledak, dia juga terkejut. Tadi, dia tidak berpikir untuk membunuh kedua orang ini. Dia sangat rasional dan tahu bahwa dia tidak bisa membunuh mereka di sini. Asal dia menyerahkan keduanya, sekalipun mereka adalah pengikut sekte kelas atas, mereka pasti tetap akan mati. Teman Dao Pang, apa yang terjadi? Suara yang familiar terdengar dari luar. Hati Pang Jie mencelos karena dia tahu itu adalah Dewa Raja Bodhi Kegelapan. Pang Jie telah berkultifasi ke tahap Raja Dewa jadi bagaimana mungkin dia tidak memikirkan rencana yang jelas seperti itu. Teman Dao Pang, kau telah membunuh begitu banyak orang. Suara Dewa Raja Pavilion Garam pun terdengar. Mengikuti di belakang pavilion Raja Dewa Garam adalah Raja Dewa Yiming. Pang Jie menarik nafas dalam-dalam karena dia tahu bahwa ketiga orang ini ingin berurusan dengannya. Namun, dia tidak menyangka mereka begitu berani bertindak di perkemahan sarang domain dewa. Dan ia bergegas maju dan berkata, Para senior, mohon jangan salah paham. Orang-orang ini semua adalah murid sekte saya. Mereka tidak dibunuh oleh leluhur saya, tetapi oleh dua kultifator dewa surgawi itu. Saat berkata demikian, dan ia menunjuk mayat kedua ahli dewa surgawi itu, leluhurku paling-paling hanya membunuh mereka berdua karena mereka telah membunuh murid-murid sekte fana surgawi di perkemahan kita. Pang Jie menatap dan ia dengan dingin dan berkata kata demi kata, Kamu sangat baik, sangat baik. Dia tidak menyangka akan dihianati oleh seorang murid dewa baru dari sektenya. Sekarang murid sektenya sendiri mengatakan bahwa di Allah yang membunuh mereka, dia tidak akan bisa membantahnya bahkan jika dia mau. Saudara Pang, meskipun kita berteman. Namun, sarang domain dewa kami memiliki aturan yang menyatakan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan di perkemahan sekte. Meskipun tindakan Saudara Pang dapat dimaafkan, kita perlu membawa Saudara Pang pergi untuk menemui Raja Dewa Senior yang tidak kejam, kata pavilion Raja Dewa Garam tanpa ekspresi. Ekspresi Pang Jie tenang karena dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa dibawa pergi. Bahkan jika dia tewas dalam pertempuran, dia tidak bisa dibawa pergi. Jika dia dibawa pergi, dia bisa melupakan pertemuan dengan sepuluh Raja Dewa yang agung. 927 Mouji merasa seolah-olah dia telah membuka pintu baru. Energi unsur dan hukum yang dia pahami menjadi lebih lengkap. Sebelumnya, hanya ada dua faktor yang memengaruhi kultifasinya. Pertama, kurangnya sumber daya kultifasi dan kedua, hukum langit dan bumi yang belum lengkap. Sekarang, Mouji menyadari bahwa dia selalu berkultifasi di tempat di mana hukum langit dan bumi belum lengkap. Dari awal sampai sekarang, proses kultifasinya tidak memiliki hukum kegelapan. Sekarang setelah dia berkultifasi dalam hukum kegelapan, dia merasa seolah-olah berada di padang pasir yang telah lama kering. Tiba-tiba, dia menemukan mata air yang indah. Dengan hukum kegelapan yang terisi kembali, dao besarnya menjadi lebih jelas dan hukum seni sakralnya pun menjadi lebih jelas. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Mouji membuka matanya. Meskipun dia masih di level Dewa Baru Lahir 2, kegembiraan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam setengah tahun ini, dia telah menyempurnakan teknik fana abadi miliknya. Sebelumnya, teknik kultifasi meridian terbaliknya adalah teknik kultifasi nomor satu di alam semesta. Meskipun teknik itu akan disempurnakan seiring dengan wawasannya, masih ada sesuatu yang kurang. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa yang kurang darinya adalah hukum kegelapan. Sekarang setelah dia mengintegrasikan hukum kegelapan ke dalam teknik kultifasinya, teknik kematian abadi miliknya benar-benar telah disempurnakan. Meskipun masih ada yang kurang, itu akan berubah seiring dengan tingkat kultifasinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ubah hanya karena dia menginginkannya. Mouji berhenti berkultifasi dan berdiri. Ia melihat Kukai sudah berada di level Dewa Baru Lahir 3. Kemajuannya sungguh mengerikan. Dia tidak mengganggu Kukai. Akar spiritual Kukai terlalu kuat dan dia lebih cocok untuk berkultifasi dalam hukum kegelapan. Namun, dia berbeda. Setelah dia menggabungkan hukum kegelapan, kekuatannya telah meningkat pesat meskipun dia masih di tingkat Dewa Baru Lahir 2. Jika dia ingin berkembang lebih jauh, dia perlu menemukan tempat dengan energi spiritual Dewa yang padat. Mouji meninggalkan pesan bagi Kukai untuk berkultifasi di sini sementara dia menuju sarang domen Dewa yang baru diinkubasi untuk mencari sumber daya kultifasi. Karena ingin menyatu dan memperoleh wawasan tentang hukum kegelapan, Mouji tertunda selama setengah tahun. Namun, Mouji telah memperoleh banyak hal dalam setengah tahun ini. Menurut pendapat Mouji, sarang domen Dewa begitu luas sehingga pasti tidak akan kosong dalam waktu setengah tahun. Mouji telah meremehkan kemampuan menjarah para kultifator di sarang domen Dewa. Setelah sebulan, dia sebenarnya tidak menemukan barang bagus apapun. Sepanjang perjalanan, jelas terlihat bahwa semuanya telah dijarah bersih. Ini karena gurun tempat dia bercocok tanam tidak memiliki barang bagus selain hukum kegelapan. Jika tidak, gurun itu mungkin sudah dibalik beberapa kali. Mouji tidak mau repot-repot mencari hal lain, dan mengerahkan teknik melarikan diri dari angin hingga batas kemampuannya saat dia berlari cepat. Sebulan kemudian, Mouji akhirnya berhenti. Dia melihat ladang besar berisi ramuan spiritual Dewa. Untungnya, tempat ini tidak berpenghuni, dan setidaknya ada ratusan rumput surgawi di ladang luas ini. Dia sendiri adalah seorang penyuling pil, jadi rumput-rumput suci ini akan sangat membantunya. Mouji memanggil Suai Guo dan Dahuang. Saat menggali tanaman obat Dewa, semakin banyak orang, semakin baik. Tuanku, aku menemukan sepotong materi siantian, Dahuang Yu bertekad untuk mengejutkan Mouji. Mouji buru-buru bertanya, di mana? Dan bagaimana kamu tahu tentang materi siantian? Dahuang berkata dengan cemas. Tidak terlalu jauh dari sini. Ku rasa itu ada hubungannya dengan tubuh jasmaniku. Aku bisa merasakan material dengan aura yang mirip dengan tanah liat peda. Cepat gali semua tanaman obat Dewa di sini. Kalau begitu, Dahuang akan memimpin jalan untuk menemukan tanaman obat yang bagus, kata Mouji segera. Dia tidak meragukan kata-kata Dahuang. Dahuang direkonstruksi menggunakan tanah liat peda. Apa itu tanah liat peda? Itu adalah material siantian. Tubuh jasmani Dahuang adalah tanah liat peda, jadi bukan hal aneh jika ia mampu merasakan material siantian. Suai Guo begitu terkekang di dunia kekalnya hingga ia hampir mengalami cedera dalam. Sekarang setelah dia bisa menggali tanaman Herbal Dewa, dia merasa sangat bahagia. Dengan kerjasama mereka bertiga, ratusan Ramuan Dewa segera dikumpulkan oleh Mouji ke dalam dunia abadinya. Setelah itu, di bawah pimpinan Dahuang, ketiganya hanya menghabiskan waktu setengah hari sebelum mereka tiba di tepi jurang tak berdasar. Bagian jurang yang terlebar hanya 30 cm, sedangkan bagian tersempitnya hanya berupa celah tipis. Daripada menyebutnya jurang, akan lebih tepat jika menyebutnya retakan di tanah. Seluruh retakan itu panjangnya kurang dari 100 meter. Kedua sisi jurang ini berupa bebatuan yang bentuknya aneh, dan jurang tersebut berada tepat di tengah-tengah bebatuan tersebut. Kehendak spiritual Mouji merembes ke bawah, tetapi setelah mencapai 10.000 meter, kehendak spiritual itu tidak dapat meluas lebih jauh lagi. Seolah-olah kehendak spiritual itu terhalang oleh sesuatu. Tuanku, di jurang ini. Dahuang menunjuk ke jurang sempit ini dan berteriak dengan gembira. Dia tahu betapa berharganya tanah liat peda miliknya, dan hanya tuannya yang akan menggunakannya untuk merekonstruksi tubuhnya. Aura benda di jurang ini mirip dengan tanah liat peda miliknya, jadi wajar saja jika tidak lebih lemah lagi. Dahuang sangat gembira bisa membantu tuannya menemukan harta karun yang bagus. Aku akan turun dan melihat-lihat. Kalian tunggu di sini. Eh, ada yang datang. Kalian masuk dulu. Mouji langsung mengirim Dahuang dan Suai Guo ke dunia abadi miliknya. Pada saat yang sama, ia menelan pilwimple kering, mengubah penampilannya, dan mengenakan topeng yang dipinjamkan Wei Jie kepadanya. Hanya ada Dewa Surgawi di sini, dan dengan perlindungan wilayah kekuasaannya, Dewa Surgawi seharusnya tidak mampu melihat menembus dua lapis perlindungannya. Tepat saat Mouji selesai melakukan semua ini, tiga sosok berlari mendekat dengan kecepatan tinggi. Mouji telah memutuskan bahwa jika seorang ahli Dewa Surgawi datang, dia akan segera pergi. Ketiga toko ini jelas bukan berada di tahap Dewa Surgawi, dan yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap Dewa Baru Sembilan. Terlebih lagi, Mouji mengenali yang terkuat di antara mereka, Kuyu. Dia pernah menyelamatkan wanita ini sekali, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Sarang domain Dewa yang baru diinkubasi sangatlah luas, dan sungguh merupakan takdir bahwa dia dapat bertemu Kuyu di sini. Bersama Kuyu ada dua orang kultifator Dewa Baru yang berada di tingkat menengah, satu laki-laki dan satu perempuan. Tepat saat Kuyu dan yang lainnya berhenti, dua sosok lainnya bergegas mendekat dari jauh. Mouji masih tidak bergerak. Dari fluktuasi aura mereka, dia bisa tahu bahwa kedua pendatang baru ini juga berada di tahap Dewa Baru Lahir. Saat keduanya semakin dekat, hati Mouji segera dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Di antara dua pendatang baru itu, dia benar-benar melihat kakak senior kematian, Wu Liang. Jika Mouji harus mengatakan siapa yang paling ingin dibunuhnya, itu adalah Wu Liang ini. Kuyu, aku tidak menyangka kau juga akan melihat aura harta karun di sini. Dunia ini benar-benar sempit. Saya hanya akan mengatakan satu hal, apakah anda akan menyerahkan barang itu atau tidak. Jika kau serahkan padaku, aku tidak akan melakukan apapun. Kalau tidak, aku tidak akan peduli meskipun kau adalah murid inti dari sekolah Dao Forgotten Creek. Wu Liang menghalangi jalan Kuyu, dan suaranya mengandung sedikit niat membunuh. Setelah berkata demikian, dia memandang pria dan wanita di samping Kuyu, dan kalian berdua, kata-kataku sama. Mouji sedikit terkejut. Dia sangat jelas tentang latar belakang Kuyu. Dukungan macam apa yang dimiliki kakak senior kematian ini. Dia bahkan tidak takut pada Kuyu. Dia bahkan menyadari bahwa dewa baru yang datang bersama Kuyu tampaknya juga takut kepada Kuyu. Kuyu mendemus dan berkata dengan ekspresi dingin, Wu Liang, orang lain mungkin takut padamu, tetapi sekolah Dao Forgotten Creek ku tidak. Sekolah Dao Forgotten Creek milikku tidak mengirimku sendirian. Meskipun aku tidak sebanding denganmu, sekolah Dao Forgotten Creek milikku masih memiliki ahli lainnya. Haha, Wu Liang terkekeh, silakan panggil bantuan. Aku akan memberimu waktu tiga napas untuk menyerahkan barang itu. Kalau tidak, kau akan mati. Aku, Wu Liang, ingin melihat siapa yang dapat melakukan sesuatu kepadaku. Ekspresi Kuyu terus berubah. Alasan mengapa dia bisa lolos pertama kali adalah karena Wu Liang terjebak oleh formasi. Kali ini, dia tidak memiliki kesempatan yang baik. Dari kata-kata Wu Liang, jelas bahwa dia ingin membunuhnya sebelum membungkamnya. Namamu Wu Liang, kau benar-benar punya wajah yang tidak bermoral. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang memperhatikan Mo Wu Ji. Meskipun Mo Wu Ji adalah orang pertama yang datang, tidak ada yang benar-benar memperhatikan Mo Wu Ji. Yang tidak mereka dugaialah bahwa pejalan kaki A ini ternyata berdiri dan memarahi Wu Liang. Wu Liang menatap Mo Wu Ji tanpa berkata apa-apa sambil menggelengkan kepalanya, memang benar kamu ingin menarik hati wanita cantik. Sayangnya, kamu perlu tahu kapan harus melakukannya. Awalnya, aku bermaksud membunuhmu nanti. Namun, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kakak seniormu karena bersikap tidak sopan. Saat Wu Liang berbicara, dia membuka tangannya dan lima garis hitam melesat ke arah Mo Wu Ji. Kelima garis hitam itu tampak jarang, tetapi dalam sekejap mata, mereka membentuk jaring. Sosok Mo Wu Ji melesat. Bagaikan embusan angin, dia berhasil lolos dari jaring ini. Wu Liang tersentak. Dari sudut pandangnya, lima garis hitamnya seharusnya dapat dengan mudah menjebak Mo Wu Ji. Setelah itu, dia akan mengajari Mo Wu Ji bagaimana berperilaku. Pertama, dia akan mengajari Mo Wu Ji untuk tidak menjilat wanita di depannya. Apa yang terjadi dengan lima garis hitam di hatinya yang seharusnya sangat ampuh untuk tidak mengunci Mo Wu Ji? Mo Wu Ji masih tidak menyerang. Sebaliknya, dia berkata kepada yang lainnya, aku adalah murid dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Apakah kalian menungguku membunuh Wu Liang sebelum membunuhmu, atau menunggu Wu Liang membunuhku sebelum membunuhmu? Mendengar kata-kata Mo Wu Ji, keempat orang itu, termasuk Kuyu, bergegas mundur. Tidak seorang pun tahu siapa Mo Wu Ji atau seberapa kuat dia. Namun, mereka semua jelas mengetahui betapa kuatnya Wu Liang. Tidak perlu membicarakan mereka berempat. Bahkan jika ada beberapa orang lagi, Wu Liang masih bisa membunuh mereka semua. Wu Liang ingin maju untuk menghentikan Mo Wu Ji. Namun, Mo Wu Ji sudah selangkah lebih maju darinya saat ia melancarkan pukulan. Tinju penghancur domain langsung menghancurkan domain Wu Liang. Energi elemen dewa yang mengerikan dan ganas melonjak. Domain seperti pusaran air itu melilit Wu Liang. Jantung Wu Liang tersentak. Dia tidak lagi berani menghalangi Kuyu dan rekannya karena dia tahu bahwa kekuatan Mo Wu Ji tidak lebih lemah darinya. Siapa kamu? Wu Liang berteriak keras. Sebuah gong tembaga melayang di depannya. Kelima garis hitam itu bahkan bergetar di udara. Setiap getaran memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Dia tahu semua dewa baru lahir yang terkenal di alam dewa. Kapan ahli dewa baru lahir seperti Mo Wu Ji muncul? Mo Wu Ji mengernyitkan alisnya sedikit. Bukan karena kekuatan Wu Liang, tetapi karena keempat orang yang diancamnya telah kembali. Alasan mereka kembali bukan hanya mereka berempat. Melainkan, ada 20 hingga 30 kultifator lainnya. Melihat sekelompok orang itu hendak mendekat, Mo Wu Ji memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia mengarahkan jarinya ke arah Wu Liang. Awalnya, dia ingin mengusir mereka, lalu menggunakan jari tujuh dunianya untuk membunuh Wu Liang. Sekarang semakin banyak orang yang datang, dia mungkin juga harus menyingkirkan Wu Liang sebelum orang-orang ini datang. Dengan satu jari saja, semua pengejaran Grendau berubah menjadi ilusi dan bertransformasi ke dunia manusia. 928 Saat jari ini ditunjukkan, Wu Liang merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi dunianya sendiri. Ia ditekan oleh dunia ini. Pada saat ini, Wu Liang merasa seolah-olah semua seni sakralnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Dia juga telah berubah menjadi makhluk hidup biasa di dunia manusia. Segala sesuatu di dunia manusia dikendalikan oleh kekuatan yang tak terbatas. Dalam kendali ini, dia seperti seekor semut. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia masih berada di bawah hukum orang lain. Begitu hukum telah terbentuk sepenuhnya, dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Sungguh seni hukum sakral yang kuat. Wu Liang langsung merasakan bahwa ini adalah seni sakral tertinggi. Dia hampir tanpa sadar ingin mengeluarkan garis lima elemennya. Dia percaya bahwa garis lima elemennya pasti akan mampu menembus seni sakral Mo Wu Ji. Bahkan jika tidak bisa, itu masih akan dapat membantunya melarikan diri. Namun, Wu Liang langsung menyerah pada pikiran ini. Dia telah berada di medan perang untuk waktu yang lama dan banyak orang telah tewas di tangannya. Dia punya firasat samar bahwa Mo Wu Ji tidak hanya memiliki dunia manusia ini. Atau mungkin, Mo Wu Ji masih punya trik lain. Sekalipun dia keluar dari dunia manusia ini, yang menunggunya tetaplah kematian. Alasan mengapa dia mampu hidup sampai hari ini adalah karena firasatnya yang kuat. Garis lima elemen masih dikeluarkan oleh Wu Liang. Begitu kelima garis itu dikeluarkan, retakan muncul di dunia manusia Mo Wu Ji. Hukum langit dan bumi tampaknya telah kembali ke dunia Wu Liang. Tepat saat Mo Wu Ji mengira Wu Liang akan melarikan diri dan bersiap menggunakan jari dunia kedua dari tujuh jari dunianya, langit dan bumi, Wu Liang benar-benar menyerbu ke arah retakan di tanah itu. Ini adalah pertama kalinya dunia pertama jari tujuh dunia Mo Wu Ji, dunia manusia, tidak menimbulkan kerusakan apapun pada lawannya. Tidak hanya kuat, pemahamannya terhadap peluang juga sangat tepat. Mo Wu Ji tidak merasa heran. Jika Wu Liang begitu mudah dibunuh, dia tidak akan menjadi salah satu dari sepuluh penggarap kejam di sarang domain dewa tahap dewa baru. Yang terpenting, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dunia manusia pertama dari jari tujuh dunia miliknya memiliki kekurangan. Jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sama seperti Wu Liang, tidak peduli seberapa kuat garis lima elemen Wu Liang, dia tidak akan mampu merobek dunia manusianya. Tidak, selama dia berada di dewa baru lahir level 4, Wu Liang tidak akan mampu merobek dunia manusianya. Wu Liang menyerbu ke dalam celah itu. Mo Wu Ji tampak tidak ragu-ragu saat mengikutinya. Retakan itu adalah tempat yang menurut Dahuang terdapat harta karun kelas atas. Bagaimana mungkin Mo Wu Ji membiarkan Wu Liang masuk sendirian? Mo Wu Ji dan senior broter deat Wu Liang memasuki celah itu satu demi satu. Setelah mereka berdua memasuki celah itu, sekelompok orang bergegas ke sisi celah itu. Kuyu tidak terus melarikan diri. Bahkan jika kakak senior kematian masih di luar, dia tidak akan berani bergerak melawannya. Siapa orang itu tadi? Mengapa aku melihat Wu Liang terlempar ke dalam retakan? Seorang kultifator pria tingkat dewa baru lahir 7 menatap retakan itu dan bertanya dengan tidak percaya. Adik magang mudaku, siapakah orang yang baru saja bertarung dengan Wu Liang? Kuyu mengambil inisiatif untuk melarikan diri ke celah tanah hanya dengan satu gerakan. Pemuda jangkung lainnya berjalan mendekat dan bertanya dengan bingung. Kuyu buru-buru menjawab, Salam, kakakak senior Kongfei. Aku tidak tahu siapa orang itu. Begitu dia tiba, dia langsung memprovokasi Wu Liang, seolah-olah dia punya dendam terhadap Wu Liang. Kuyu sangat menghormati Kongfei. Dia adalah murid warisan Sekte Dewa Peda. Dia adalah orang yang saledan memiliki basis kultifasi yang sangat kuat. Alasan mengapa dia tidak setenar salah satu dari 10 orang jahat di sarang domain dewa adalah karena dia adalah orang yang lembut. Pada dasarnya, dia akan membiarkan orang lain bebas kapanpun dia bisa dan jarang membunuh mereka. Ada ahli seperti itu. Kongfei bergumam sendiri karena terkejut. Dari sudut pandangnya, hanya ada beberapa ahli tahap dewa baru lahir yang dapat memaksa kakak senior kematian Wu Liang untuk mundur. Orang itu seharusnya melihat Wu Liang mencoba menyerang kakak seniorku. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Penampilan kakak seniorku yang tak tertandingi itulah yang menyelamatkan kami. Kultifator wanita yang mengikuti Kuyu tertawa dan berkata, wajah Kuyu sedikit memerah. Sebenarnya, dia juga curiga bahwa Mouji bertindak karena dirinya. Dia secara alami menyadari penampilannya. Tidak perlu membicarakan tentang sarang domain dewa, bahkan di seluruh domain dewa, ada banyak ahli yang ingin menjadi pasangannya. Tidak mengherankan bahwa pemuda yang menyerang Wuli yang memiliki perasaan padanya. Itu hanya Kuyu merasa jika orang yang menyerang Wuli yang punya perasaan padanya, mengapa dia meminta mereka pergi begitu cepat. Selain itu, dia merasa bahwa kultifator muda yang menyerang Wuli yang agak familiar. Mengenai mengapa dia merasa familiar, dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Sebelumnya, orang itu mengaku sebagai anggota Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Namun, kami menduga bahwa dia bukan anggota Sekte Dewa Sembilan Evolusi. Dia mengubah penampilannya dan mengenakan topeng. Tria yang dikejar Wuli yang berdiri dan berkata, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Meskipun Sekte Dewa Sembilan Evolusi adalah sekte besar, jumlah ahli dewa baru lahir di sekte ini benar-benar terbatas. Sungguh tidak ada seorang pun yang bisa dengan mudah memaksa Wuli yang masuk ke celah tanah. Seorang murid Sekte Dewa Sembilan Evolusi mendengus. Jelas, dia tidak senang dengan kata-kata ini. Sekte Sembilan Evolusi Dewanya memiliki Raja Dewa. Apa yang bisa dilakukan Wuli yang? Kongfei terkekeh dan mengganti topik pembicaraan, semua orang pasti punya motif yang sama untuk datang ke sini. Kami menemukan cahaya harta karun di sini. Mungkinkah cahaya harta karun itu berasal dari celah ini? Sebelum Kongfei sempat menyelesaikan ucapannya, seorang kultifator dengan bersemangat menunjuk ke arah celah tanah yang dimasuki Wuli yang dan Mouji dan berseru. Semua orang menatap retakan itu. Kenyataannya, bahkan jika kultifator ini tidak mengatakan apa-apa, semua orang dapat menebak bahwa retakan ini adalah sumber cahaya harta karun itu. Kongfei berkata perlahan, jika aku tidak salah, cahaya harta karun itu seharusnya berasal dari celah ini. Semua orang lihat tempat ini. Selain retakan ini, tidak ada yang aneh lagi. Bahkan setelah Kongfei selesai berbicara, tidak seorang pun mengatakan apapun. Kemauan spiritual tidak mampu mencapai dasar retakan ini. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Siapa yang punya binatang peliharaan? Kita bisa membiarkan hewan peliharaan kita turun terlebih dulu. Seseorang di antara kerumunan menyarankan. Mendengar tentang binatang peliharaan, mata semua orang tertuju pada seorang kultifator wanita yang lembut. Kultifator wanita itu buru-buru berkata, kultifasi siaudoku masih terlalu rendah. Dia tidak bisa turun. Dengkuran dingin lain datang dari kerumunan, jika aku punya binatang peliharaan, aku pasti akan membunuhnya. Karena semua orang di sini untuk mencari harta karun, maka sudah seharusnya kita bekerja sama. Kultifator wanita yang lembut itu mengenali dengusan dingin ini. Dia adalah murid dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi, Taimau. Sekte Dewa Sembilan Evolusi terkenal karena sifatnya yang sombong. Dia dengan takut-takut mengeluarkan tas binatang buah spiritual. Dia dengan hati-hati membukanya dan berkata, siaudoku, lihat apakah ada bahaya di dalam. Jika ada bahaya, maka jangan masuk. Seekor binatang peliharaan seukuran rubah kecil keluar. Binatang itu tampaknya mengerti arti kata-kata pemiliknya. Ia berjalan ke sisi celah dan melihat dengan saksama. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Tampaknya ada bahaya di dalam celah itu. Seorang pria berjubah emas melangkah maju dan langsung menendang binatang peliharaan itu ke dalam celah. Kamu, ketika kultifator wanita yang lembut itu melihat binatang peliharaannya ditendang dengan paksa, dia langsung panik. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Orang yang menendang binatang peliharaannya adalah murid sekte Dewa Sembilan Evolusi, Taimau. Karena dialah pula dia tidak punya pilihan lain selain membawa binatang peliharaannya keluar. Taimau, kau keterlaluan. Jelas ada bahaya di dalam celah itu. Kau benar-benar menendang binatang peliharaan orang lain. Kuyu awalnya tidak ingin menonjol dan mengatakan apapun. Namun, ia teringat pada kultifator yang membantunya di dasar laut sarang domain dewa. Orang itu tampaknya tidak mengenalinya tetapi ia berinisiatif untuk membantunya. Ia bahkan tidak meminta kompensasi apapun setelahnya. Sebelum Kuyu sempat selesai berbicara, dia tiba-tiba tersentak. Dia akhirnya mengerti mengapa kultifator yang memprovokasi kakak senior kematian tampak begitu familiar. Orang ini adalah orang yang menyelamatkannya di dasar laut sarang domain dewa. Dia benar-benar orangnya. Ku Anda pasti tidak akan percaya bahwa dia secara tidak sengaja menyelamatkannya dua kali. Sekarang, dia juga curiga kalau mau uji diam-diam mengaguminya dan bersembunyi dalam kegelapan untuk melindunginya. Hanya saja kultifasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, itulah sebabnya dia tidak mampu mendeteksinya. Saat memikirkan hal ini, jantung Kuyu mulai berdebar kencang. Bukan karena dia mengagumi mau uji tetapi karena dia sangat ingin menemukan orang yang menyelamatkannya. Kembali ke sarang domain dewa, jika bukan karena orang ini, dia pasti sudah binasa. Tidak peduli siapapun pihak lainnya, dia harus mengucapkan terima kasih dengan tulus di depannya. Dia hanya seekor binatang buas. Tai mau berkata dengan lemah. Dia tidak berani mencaci maki kultifator wanita yang lembut itu di hadapan Kuyu. Hampir pada saat yang sama ketika Tai mau mengucapkan kata-kata itu, tangisan memilukan terdengar dari celah itu. Semua orang saling bertukar pandang. Semua orang dapat mendengar dengan jelas bahwa suara melengking itu berasal dari binatang peliharaan bernama Xiao Do. Setelah hewan peliharaan ini mati, ia hanya mengeluarkan suara memilukan. Setelah itu, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika semua orang mengirimkan keinginan spiritualnya, mereka tidak dapat mendeteksi apapun. Xiao Duo, teriak kultifator wanita yang lembut itu. Jelas, dia memiliki hubungan dekat dengan binatang peliharaannya, Xiao Duo. Aku pergi dulu. Seorang dewa baru lahir tingkat dasar tidak ragu untuk berbalik dan pergi. Harta karun itu baik, tetapi seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Dia hanyalah dewa baru lahir tingkat dasar. Bahkan jika tidak ada bahaya di celah ini, dia tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Mengikuti mundurnya kultifator tahap dasar dewa baru lahir ini, beberapa kultifator lain mengikutinya. Adik perempuanku, bagaimana denganmu? Kong Fei menatap Kuyu dan bertanya. Kuyu menggelengkan kepalanya, aku akan pergi nanti. Mari kita lihat dulu. Hatinya sedang kacau. Jika kultifator itu benar-benar orang yang menyelamatkannya di dasar sarang domen dewa, itu sama saja dengan menyelamatkannya dua kali. Retakan ini jelas berbahaya. Orang ini telah menyelamatkannya dua kali. Sekarang setelah dia tahu bahwa ada bahaya di sini, haruskah dia turun dan menyelamatkannya? Tepat saat Mouji memasuki celah itu, lima gelombang niat membunuh melonjak. Nampaknya menyelimuti seluruh ruang di sekitar Mouji. Mouji dapat dianggap sebagai veteran di medan perang. Ketika dia memasuki celah itu, wilayah kekuasaannya tidak hanya melindunginya, tetapi juga kehendak spiritualnya mendeteksi bahwa Wu Liang tidak menyergapnya. Yang tidak diduganya adalah Wu Liang jelas-jelas telah menyerbu ke dalam celah itu. Orang ini bahkan memasang tali lima elemen di pintu masuk celah itu. 929 Tali lima elemen merobek pusaran air Mouji dengan kecepatan yang sangat cepat. Yaitu dengan akurat menembus kulit Mouji. Kekuatan sobek yang kuat bisa dirasakan. Fisik Dewa Mouji tidak diragukan lagi kuat. Kelima senar itu seharusnya mampu mencabik-cabik tubuh Mouji. Namun, karena tubuh fisik Mouji terlalu kuat, hanya dua senar yang berhasil menembus tubuh Mouji. Selain itu, energi unsur Dewa Peledak juga hancur oleh tubuh fisiknya. Ada pun tiga sisanya, mereka diblokir oleh tulang-tulang Mouji. Tiba-tiba, lautan kesadaran Mouji mulai bergetar. Meskipun dua benang telah melewati tubuh Mouji, hukum dao dari kedua benang ini tampaknya mencoba untuk mengunci lautan kesadarannya. Nak, mari kita lihat ke mana kau bisa lari. Tawa dingin wuli yang tiba-tiba muncul di samping Mouji. Pada saat yang sama, cahaya dingin menembus ruang dan menghantam dahi Mouji. Mouji terkejut dalam hati. Kakak senior kematian ini tidak hanya kuat, dia juga punya banyak trik tersembunyi. Bahkan dengan teleportasi instannya, dia tidak akan mampu keluar dari jurang dalam waktu sesingkat itu tanpa terpengaruh. Hal ini karena jurang ini juga memiliki daya tarik yang kuat. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Yang lebih sulit lagi adalah dia bahkan tidak menyadari kedatangan pihak lainnya. Alasan mengapa Wuli yang mampu melakukannya adalah karena tali lima elemen milik orang ini mempunyai kemampuan untuk memindahkan Wuli yang keluar dari jurang. Cara ini tidak cukup untuk membunuhnya. Tidak perlu dibicarakan lagi fakta bahwa kedua tali ini belum sepenuhnya mengunci lautan kesadarannya. Bahkan jika mereka berhasil, dia masih memiliki saluran penyimpanan rohnya. Pada saat yang sama ketika Wuli yang menyerang, Mouji juga menyerang. Halbert berbobot setengah bulan miliknya mengeluarkan sungai perak saat membelah ke arah Wuli yang. Hati Mouji dipenuhi dengan keterkejutan. Wuli yang bahkan lebih terkejut lagi. Selama tali lima elemennya terpasang di ruang lima elemen, bahkan seorang raja dewa akan kesulitan menemukannya. Setelah tali lima elemen terkunci, pihak lain tidak akan mampu mencabik-cabik tubuhnya. Pihak lain hanya bisa menunggu kematian di ruang lima elemennya. Meskipun dewa baru yang lemah ini tidak menemukan benang lima elemennya, ia hanya mampu melewati dua benang. Jelas, ia adalah seorang kultifator yang memiliki fisik yang sangat kuat. Ia setidaknya berada di tahap fisik dewa akhir. Seorang dewa baru yang lemah yang berhasil melunakan tubuh jasmaninya ke tahap fisik dewa akhir benar-benar sangat kuat. Saat memikirkan kekuatan Mouji, hati Wuli yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak biasa. Wuli yang yakin bahwa dirinya sudah sangat kuat di tahap dewa baru lahir. Selain bakatnya yang luar biasa, Wuli yang juga memiliki rahasianya sendiri. Rahasia terbesarnya adalah garis lima elemen. Sekarang dewa baru yang misterius ini begitu kuat, dia, Wuli yang, pasti tidak akan percaya bahwa Mouji tidak punya rahasia. Selama dia membunuh pihak lain, rahasia ini akan menjadi miliknya, Wuli yang. Pikirannya indah, tetapi kenyataan itu kejam. Sebelum cahaya dingin Wuli yang mencapai dahi Mouji, aura kematian yang pekat telah menyelimutinya. Dia melihat sungai perak jatuh dari langit. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wuli yang masih peduli untuk membunuh Mouji? Bahkan jika dia bisa menukar nyawanya dengan nyawa Mouji, dia tidak akan melakukannya. Sosok Wuli yang melintas saat ia mencoba melarikan diri. Namun, kekuatan penjara spasial yang mengerikan datang menghantam. Wuli yang sebenarnya tidak berhasil menghindar pada saat pertama. Dalam kegelisahannya, Wuli yang menyapukan cahaya dingin ke dahi Mouji di depan sungai perak. Pada saat ini, segel spasial Mouji menghilang. Kaca, cahaya tombak itu berbenturan dengan cahaya dingin, menyebabkan cahaya dingin itu menghilang menjadi ketiadaan. Wuli yang akhirnya bisa menghindar. Hah! Cahaya darah menyala. Cahaya tombak yang seharusnya dapat membelah Wuli yang menjadi dua, hanya berhasil memotong salah satu lengan Wuli yang. Sosok Wuli yang segera melarikan diri saat ia menyerbu ke arah kedalaman jurang. Tiga dari lima elemen garis telah tersapu olehnya. Dua lainnya yang melewati tubuh Mouji terkunci oleh saluran penyimpanan elemen dan saluran penyimpanan roh Mouji. Wuli yang tidak dapat membawa mereka pergi, dan dia tidak berani terus berselisih dengan Mouji. Mouji mengeluarkan dua garis lima elemen dan melemparkannya ke dunia abadi miliknya. Luka-lukanya mulai mengeluarkan kabut putih ke abu-abuan. Perasaan lemah mulai menyerangnya. Saluran detoksifikasinya sudah mulai bersirkulasi, menyapu kabut putih ke abu-abuan. Sungguh hukum lima elemen yang kuat. Mouji mendesah dalam hati. Itulah kali pertama dia melihat racun berwarna putih ke abu-abuan yang terbentuk dari hukum lima elemen. Jika bukan karena saluran detoksifikasinya, dia benar-benar tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Nama kakak senior kematian mengguncang seluruh sarang domein dewa. Tanpa menunggu lukanya pulih, Mouji telah menyerbu ke dalam jurang yang dalam. Terlepas dari apakah ada harta karun di bawahnya, Mouji tidak bermaksud membiarkan Wuli yang pergi. Jurang ini tidak dianggap dangkal, tetapi tidak sesulit yang dibayangkan Mouji. Hanya dalam waktu setengah dupa, mata spiritual Mouji melihat Wuli yang. Wuli yang, yang berlumuran darah, sedang duduk di tengah tumpukan puing yang berantakan, sambil tertawa keras. Nak, aku, Wuli yang, memang akan mati di sini hari ini. Kau juga akan mati di sini. Suara Wuli yang tiba-tiba berhenti. Dia menatap Mouji dengan kaget dan bergumam, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak diracuni? Mouji bisa merasakan racun yang mengerikan itu mengalir ke arahnya. Saluran detoksifikasinya terus-menerus mengubah racun itu menjadi energi unsur. Jadi racun itu tidak berasal dari garis lima elemen Wuli yang. Mouji menatap wajah pucat Wuli yang dan segera memahaminya. Sebelumnya, dia tidak diracuni karena garis lima elemen, tetapi karena racun di jurang ini. Baik dia maupun Wuli yang tidak menyadarinya. Baru setelah garis lima elemen memasuki tubuhnya, membawa racun ke dalam tubuhnya, dia menyadarinya melalui saluran detoksifikasinya. Sebelumnya, dia mengira Wuli yang lah yang meracuninya. Sekarang, dia tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Wuli yang. Ini karena Wuli yang juga diracuni. Mouji tidak peduli dengan Wuli yang. Wuli yang bahkan tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun, racun ini dapat dengan mudah membunuh Wuli yang. Pandangannya tertuju pada kristal segi delapan yang mengambang di belakang Wuli yang. Kristal ini hanya seukuran kepalan tangan, dan mengambang di atas puing-puing. Ketika kehendak spiritual Mouji mendarat di kristal ini, energi langit dan bumi yang padat dan luas melonjak. Bahkan ada tekanan yang kuat. Tekanan kuat itu membuat Mouji kesulitan bernapas. Dia buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya dan menatap kristal itu dengan kaget. Apa benda ini? Mouji bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah mempelajari berbagai macam material dan ramuan dewa sejak dia datang ke domain dewa, dia masih tidak mengenali kristal segi delapan ini. Kau benar-benar tidak mengenali benda ini. Kau benar-benar. Wuli yang tiba-tiba tidak dapat menahan tawanya. Tenaganya semakin melemah. Mouji menatap Wuli yang dengan dingin. Apa benda ini? Wuli yang akhirnya menghentikan tawanya yang gila. Matanya mengandung jejak rasa iri yang tak terkendali saat dia menatap Mouji. Kamu seharusnya menyamar. Kalau aku tidak salah, saat sarang domain dewa yang baru diinkubasi dibuka, kamulah yang mengambil batu kuali obat. Karena orang itu juga menyamar. Mouji berkata dengan lemah, karena kau akan segera mati, maka aku akan memberitahumu. Benar, akulah yang mengambil batu kuali obat itu. Ketika Wuli yang mendengar pengakuan Mouji, matanya dipenuhi dengan kengganan. Dia telah memperoleh banyak kesempatan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah seperti Mouji. Dalam kurun waktu satu tahun yang singkat, Mouji berhasil memperoleh begitu banyak kesempatan secara berturut-turut. Jika dia masih bisa bergerak, dia pasti akan mencekik Mouji sampai mati dan mengambil semua yang dimiliki Mouji untuk dirinya sendiri. Katakan padaku, apakah kau menyerangku karena kau menyukai kuyuh? Wuli yang menatap Mouji. Jika Mouji menyerangnya karena seorang wanita, maka dia, Wuli yang, akan mati secara tidak adil. Monyet kurus, kamu benar-benar pelupa. Belum lama ini, kamu bahkan mendoakanku berumur panjang. Bagaimana kamu bisa melupakannya begitu cepat? Izinkan aku memberitahumu sekali lagi, namaku Mouji. Mouji melangkah maju, menatap Wuli yang sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Wuli yang mendengar nama Mouji, dia tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, itu kamu, itu benar-benar kamu. Dia akhirnya mengerti mengapa Mouji tidak merasakan sedikitpun getaran di hatinya saat mendengar nama kakak senior kematian. Saat itu, dia masih mengira Mouji adalah orang desa. Mouji bahkan tidak tahu seberapa kuat 10 iblis itu. Itulah sebabnya dia menertawakan Mouji. Dia bahkan berkata bahwa dia berharap Mouji berumur panjang. Saat itu, dia sudah memutuskan untuk membunuh Mouji. Hanya saja dia tidak bertemu Mouji. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa itu bukan karena Mouji tidak tahu tentang 10 setan. Itu karena orang ini bahkan tidak menaruh 10 iblis di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Mouji ingin membunuhnya. Mouji bertekad membunuh murid-murid sekte Fana Surgawi. Selain itu, dia membunuh lebih dari satu dari mereka di panggung pertempuran. Akan aneh jika Mouji tidak membunuhnya. Hah! Panah hitam pekat darah menyembur keluar. Wu Liang berteriak keras, aku membencimu. Kemampuan dan keahlian apa yang kau miliki untuk benar-benar mendapatkan batu kuali obat dan kisi dewa primal. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, kepala Wu Liang miring ke samping. Kekuatan hidupnya menghilang tanpa jejak. Itu sebenarnya adalah kisi dewa purba. Mouji menatap kristal segi delapan yang mengambang itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu betapa berharganya kisi dewa primal. Itu adalah sesuatu yang melampaui kisi dewa bintang lima. Dia mendengar bahwa itu hanya rumor. Mouji tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihatnya. Mouji memang bersemangat melihat kisi dewa primal yang legendaris. Namun, dibandingkan dengan kultifator lainnya, Mouji tidak terburu-buru untuk menjaga kisi dewa primal. Dewa surgawi lainnya perlu memadatkan kisi abadi mereka. Namun, dia tidak memadatkan kisi abadinya. Bukankah dia masih maju ke tahap dewa baru lahir? Oleh karena itu, keterkejutan Mouji terhadap kisi dewa, bahkan jika itu adalah kisi dewa purba. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Wuliang yang sudah meninggal. Tubuh Wuliang sudah tidak memiliki kekuatan hidup lagi. Hukum-hukumnya sudah menghilang. Jelas, ada tanda-tanda dia akan meninggal. Mouji tidak berhenti di sini. Dia menyapu cincin penyimpanan Wuliang. Pada saat yang sama, bola api menyelimuti Wuliang. Wuliang yang sudah tak bernyawa tiba-tiba membuka matanya. Dia berteriak keras, Mouji, kau benar-benar kejam. Mouji benar-benar terkejut dengan Wuliang. Dia benar-benar tidak tahu bahwa orang ini masih hidup. Pada saat ini, hati cendikiawan Mouji menyapu dengan ganas. Beberapa saat kemudian, Mouji berubah menjadi ketiadaan. 930. Setelah membunuh kakak senior kematian, Mouji mengambil sebuah kotak diok. Dengan lambayan tangannya, kisi dewa primal yang mengambang tersapu dan dikirim ke dalam kotak diok. Saat Mouji menyimpan kristal segi delapan itu, hukum ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau. Tidak bagus, tempat ini akan runtuh. Tepat saat Mouji berpikir untuk runtuh, batu-batu di sekitarnya mulai runtuh seperti kartu domino. Hukum langit dan bumi berada dalam keadaan kacau. Mouji menghela nafas saat ia bergegas menuju dunia abadi. Ia tidak ingin terluka parah karena keruntuhan seperti itu. Daerah di sekitar Mouji runtuh. Semua orang yang berdiri di luar retakan bisa merasakannya. Tanah di bawah kaki mereka juga mulai runtuh. Hukum langit dan bumi yang kacau membawa serta batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti banjir, membentuk pusaran air di tengah retakan. Segala sesuatu di sekitarnya akan tersapu oleh pusaran air ini. Bahkan para kultifator Dewa Surgawi tidak akan berani tinggal dalam pusaran air yang kacau seperti itu. Jika mereka tersapu secara tidak sengaja, bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulit. Para kultifator yang belum pergi mulai mundur. Bahkan Kongfei pun mundur. Kakak seniorku, ayo pergi juga. Bahkan jika ada harta karun di sini, dengan pusaran air yang runtuh seperti itu, kecuali Raja Dewa datang, kita pasti tidak akan dapat menemukannya. Melihat kerumunan itu mundur, pria dan wanita bersama Kuyu mencoba membujuknya. Kuyu ragu sejenak sebelum berkata, kalian bisa pergi dulu. Aku masih ingin melihat-lihat. Pria dan wanita bersama Kuyu menghela nafas dan mundur. Ketanyaannya, ada begitu banyak harta karun di sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Tinggal di sini sesuatu yang bahkan tidak ada sama sekali tidak ada gunanya. Setelah semua orang pergi, Kuyu mencoba mendekati pusat pusaran air yang runtuh. Hanya saja pusaran air ini terlalu mengerikan. Tidak perlu membicarakan tentang seseorang yang mendekat, bahkan keinginan spiritualnya akan tersapu oleh pusaran air dalam sekejap. Hukum di sekitar sini sedang kacau. Itu bukan tempat yang bisa didekati oleh dewa baru lahir biasa. Setelah menunggu lebih dari sepuluh hari dan mencoba ratusan kali, Kuyu menghela nafas dan meninggalkan pusaran air ini. Ketika pusaran air mulai runtuh, keinginan spiritual Mouji kadang-kadang masih akan merembes keluar. Setengah bulan berlalu dan pusaran air itu tidak melemah sama sekali. Karena hukum semakin kacau, Mouji memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Sebaliknya, ia menunggu dengan sabar di dunia abadinya. Di dunia abadinya, Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan milik kakak senior kematian. Mouji dipenuhi dengan antisipasi terhadap cincin penyimpanan Wu Liang. Tidak perlu membicarakan seberapa kuat Wu Liang di tahap dewa baru lahir. Yang lebih penting, setelah pembukaan sarang domen dewa yang baru diinkubasi, Mouji dan Kukai bersembunyi di sudut untuk berkultivasi sementara Wu Liang mencari selama setengah tahun di sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Sarang domen dewa yang baru diinkubasi sudah memiliki banyak harta karun, jadi Mouji pasti tidak akan percaya bahwa panen Wu Liang dalam setengah tahun ini sama dengan miliknya. Setelah memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi dalam waktu yang lama, selain kisi dewa primal yang diperolehnya belum lama ini, dia hanya memperoleh beberapa ratus herba dewa. Mogat Dao merupakan dewa master kelas 2. Dalam formasi dewa Mo, dia adalah liang dewa, Wu Master Wu, dan harta karun Mo Moji. Dao arai milik Mouji sudah berada pada level master arai dewa kelas 2. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia membuka cincin penyimpanan Wu Liang. Saat Mouji melihat barang-barang di dalam cincin penyimpanan Wu Liang, dia benar-benar terkejut. Dibandingkan dengan Wu Liang, dia bahkan tidak bisa dianggap seorang pengemis. Cincin penyimpanan Wu Liang jelas bukan cincin penyimpanan biasa. Di dalamnya terdapat perkebunan tanaman obat dewa yang besar. Ladang tanaman obat dewa yang luas ini dipenuhi dengan segala macam tanaman obat dewa. Mouji tidak mengenali setidaknya 10% dari tanaman obat dewa. Selain itu, tanaman obat dewa yang dikenali Moji setidaknya kelas 2 ke atas. Beberapa ramuan dewa kelas 2 dan kelas 1 yang lebih biasa dibuang ke samping oleh Wu Liang untuk membentuk gunung. Saat ia berkeliling di antara tanaman-tanaman dewa tersebut, kehendak spiritual Moji mendarat pada tiga tumpukan kristal dewa. Sejak Moji memasuki domain dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak kristal dewa. Atau lebih tepatnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak kristal dewa. Sebelumnya, si Nian Mo juga mengeluarkan setumpuk besar kristal dewa untuk membayar transfer arai. Namun, itu bukan miliknya jadi dia hanya bisa melihatnya. Sekarang dia punya tiga tumpukan kristal dewa. Berdasarkan dugaan Moji, tumpukan terkecil adalah kristal dewa bermutu tinggi. Tumpukan tengah adalah kristal dewa bermutu menengah. Tumpukan paling ujung adalah kristal dewa bermutu rendah. Moji mengambil kristal dewa tingkat rendah dan menaruhnya di tangannya. Energi spiritual dewa yang padat dan hukum energi spiritual dewa yang lengkap jauh lebih tinggi daripada kristal hijau yang diperolehnya sebelumnya. Baru sekarang Moji menyadari bahwa tumpukan kristal hijau di dunia kekalnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai sudut kristal dewa tingkat rendah. Itu hanya bisa dianggap sebagai jenis kristal yang tidak berguna. Hanya para kultifator di dunia abadi yang akan menggunakannya sebagai harta karun. Sejumlah besar ramuan dewa dan kristal dewa langsung dikirim ke dunia abadi Moji. Gunung material juga dirapikan oleh Moji sebagai persiapan untuk ditempa. Saat dia merapikan teknik dan harta sihir Wu Liang, Moji akhirnya menyadari apa kelima senar itu. Tali lima elemen dapat membentuk dunia yang lengkap. Alasan mengapa Wu Liang tidak menggunakan tali lima elemen untuk membentuk dunia yang lengkap untuk menjebak Moji adalah karena tingkat kultifasi Wu Liang bermasalah. Dia bahkan belum memadatkan kisi dewanya. Saat dia memikirkan harta karun luar angkasa kosmos milik Tang Wu Zen dan tali lima elemen milik Wu Liang, Moji menyadari bahwa harta sihirnya benar-benar tidak dapat ditampilkan. Half Moon Weighted Halbert miliknya ditempa oleh Susuren di dunia abadi. Harta karun ajaib ini dapat dianggap sebagai harta karun kelas atas di dunia abadi. Namun, di domen dewa, harta karun ajaib ini hanya dapat dianggap sebagai iga ayam. Mengenai huruf bioteknik, Moji tidak menaruhnya di matanya. Dia juga tidak menaruh seni sakral Wu Liang di matanya. Karena Moji menyukai benang lima elemen ini, dia memutuskan untuk memurnikannya menjadi harta ajaibnya sendiri. Selain teknik huruf biotek, Moji melemparkan semua benda-benda lain dan fast berisi pil ke sudut. Bahkan jika dia membutuhkan pil untuk kultivasinya, dia tidak akan menggunakan milik orang lain. Dengan begitu banyak ramuan dewa, setelah dia menyempurnakan pemahamannya tentang ramuan dewa, dia akan mampu meramu pilnya sendiri. Ada juga setumpuk cincin penyimpanan yang dibuang ke samping. Melihat jumlah cincin penyimpanan, Moji tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Wu Liang. Setelah membereskan semuanya, Moji mulai memurnikan tali lima elemen. Lautan kesadaran Moji kuat dan dia bahkan memiliki kemauan spiritual saluran penyimpanan rohnya. Sebulan kemudian, Moji tidak bisa lagi menyempurnakannya. Yang membuatnya sedikit kecewa adalah bahwa tali lima elemen ini sendiri sangat kuat. Selain itu, bahan yang digunakan untuk menempahnya juga merupakan bahan bermutu tinggi. Satu-satunya yang disesalkan adalah bahwa tali lima elemen ini merupakan produk yang tidak lengkap. Banyak hukum di dalamnya yang tidak lengkap. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai perlengkapan dewa tingkat menengah. Moji tahu bahwa harta karun ajaib di alam dewa dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas puncak. Mungkin ada yang di atas kelas puncak, tetapi Moji tidak mengetahuinya. Bagi seorang kultifator dewa baru, memiliki perlengkapan dewa tingkat semi-menengah sudah dianggap sangat baik. Setidaknya sebelum dia maju ke tahap Raja Dewa, tali lima elemen ini akan cukup untuk dia gunakan. Setelah menyimpan benang lima elemen, Moji masih belum berkultifasi. Hukum dunia abadi miliknya belum lengkap dan ia hanya bisa berkultifasi untuk memadatkan energi elemen dewa miliknya. Moji memperoleh segunung material dari cincin penyimpanan Wuliang. Jika dia tidak menggunakannya untuk menempa peralatan sekarang, itu akan sia-sia saja. Selain sebagian warisan Moji dari Susuren, sebagian besar teknik pandai besi Moji berasal dari teknik fana abadi milik Susuren. Teknik mortal abadi tidak cocok untuk kultifasi melainkan untuk berbagai metode tambahan. Dao pil, dao peralatan, dao jimat, dao susunan. Hanya mereka yang mengolah teknik fana abadi yang akan mengerti mengapa teknik fana abadi lebih cocok untuk dao tambahan ini. Mengubah hal biasa menjadi luar biasa, inilah yang disebut teknik fana abadi. Tumpukan besar bahan pandai besi terbuang sia-sia oleh Moji dan berubah menjadi terak. Setelah itu, gunung material itu diubah menjadi segala macam sampah oleh Moji. Peralatan dewa kelas rendah yang kikup juga ditempa oleh Moji. Lima bulan kemudian, Moji menempa tombak dewa tingkat rendah yang sangat kasar. Dia berhenti menempa peralatan. Gunung material itu hampir habis digunakannya. Selain beberapa material kelas atas yang tidak dapat dicairkannya, material biasa pada dasarnya semuanya disempurnakan olehnya. Meskipun dia bisa menempa perlengkapan dewa tingkat rendah dalam waktu lima bulan, penampilan perlengkapan itu benar-benar tidak menarik. Moji tidak mempermasalahkannya. Ia tahu bahwa hal ini terjadi karena ia belum mencapai tahap dewa surgawi dan belum memperoleh pemahaman yang lengkap tentang berbagai hukum langit dan bumi di wilayah dewa. Namun, ini sudah cukup baginya. Dia tidak hanya memiliki tombak jelek bermutu rendah, dia juga bisa mulai menempa tungkupil. Moji secara khusus memeriksa harta karun seperti batu kuali obat ketika dia kembali. Ini adalah material siantian. Satu-satunya kegunaan harta ini adalah untuk menempa tungkupil. Selain itu, tungkupil yang ditempa menggunakan batu kuali obat memiliki karakteristik unik yang membuat semua pemurni pil iri. Yaitu kemajuan yang berkelanjutan. Bahkan jika kemenempa perlengkapan abadi, saat ke terus meramu pil, batu kuali obat akan secara bertahap berkembang menjadi perlengkapan dewa. Secara teori, tungkupil yang ditempa menggunakan batu kuali obat memiliki peluang untuk berkembang menjadi harta siantian. Tentu saja, ini hanya teori. Agar tungkupil yang ditempa menggunakan batu kuali obat dapat berkembang menjadi harta karun siantian, berapa banyak pil dewa tingkat 9 atau pil yang melampaui hukum langit dan bumi yang harus dibuat. Sekarang Mouji sudah bisa menempa perlengkapan dewa tingkat rendah, tentu saja dia tidak akan membiarkan batu kuali obat tertidur di dunia kekalnya. Awalnya, Mouji khawatir bahwa hati cendekiawannya dan pemahamannya tentang hukum tidak akan mampu menempa batu kuali obat. Tetapi ketika Mouji menggunakan hati cendekiawan untuk menempa batu kuali obat, dia tahu bahwa dia terlalu khawatir. Hal ini membuat Mouji sedikit khawatir. Batu kuali obat ini adalah material siantian. Sekarang dia bisa leburnya dengan mudah, bukankah dia harus bergantung sepenuhnya pada batasan ukiran dan rune susunan setelah dia menempanya menjadi tungku pil. Jika batasan dan rune aray dihancurkan, bukankah batu kuali obat akan dicairkan oleh api. Batu kuali obat terus berubah di bawah nyala api. Akhirnya, batu itu membentuk tungku pil yang jelek. Pada saat tungku pil terbentuk, Mouji secara khusus meludahkan seteguk darah vital ke atasnya. Yang membuat Mouji tercengang adalah dia sama sekali tidak mampu mengukir rune susunan apapun pada batu kuali obat. Langkah terakhir penempaan Mouji adalah mengukir rune susunan, lalu menyimpannya. Namun sekarang, dia bahkan tidak perlu mengukir rune aray. Tungku pil tampaknya telah terbentuk dengan sendirinya. Saat tungku pil terbentuk, Mouji tidak dapat melelehkan satu titik pun dari tungku pil itu, tidak peduli seberapa banyak dia membakarnya. Mouji menghela nafas lega. Tungku pil ini jelek, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk meramu pil dewa. Terima kasih.